Bai Ningbing menahan dorongan ini dan menyipitkan matanya. Bagaimanapun juga, dia cerdas dan memikirkan beberapa hal, apa yang dimiliki Sang Shin Chi yang layak untuk Anda lakukan dengan susah payah. Sebelumnya, dia mengira Fang Yuan menginginkan kecantikan Sang Shin Chi. Tapi sekarang, dia membalikkan pemikiran itu. Dia memahami Fang Yuan, hanya keuntungan besar yang akan membuatnya mengalami begitu banyak masalah. Namun setelah bersama selama berhari-hari, Bai Ningbing sudah memahami latar belakang Sang Shin Chi. Dia dikucilkan oleh klan Zhang dan merupakan makhluk fana yang tidak memiliki bakat berkultivasi. Sang Shin Chi memang secantik bunga, namun penampilan seperti ini bukanlah suatu kekuatan, melainkan kelemahan. Penampilan ini akan menarik cakar setan keserakahan dan kejahatan. Dan dia tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika bukan karena gu master peringkat tiga yang setia di sampingnya, dia pasti sudah lama ditangkap dan dijadikan mainan. Apa nilai orang seperti itu? Bakat bisnisnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Fang Yuan. Bai Ningbing tidak mengerti. Fang Yuan tidak membalas Bai Ningbing. Kalian berdua di sana, bergerak lebih cepat, jangan membuang waktu. Tidak jauh dari situ, seorang guru gu menunjuk ke arah Fang dan Bai dan berteriak. Fang dan Bai mempercepat langkah mereka saat Bai Ningbing merendahkan suaranya, apakah kamu tidak takut ketahuan? Kalau ada yang tahu, he he, orang-orang ini tidak akan tenang sampai kamu mati. Lalu apakah mereka mengetahuinya? Fang Yuan membalas dengan sebuah pertanyaan. Eh, keduanya meletakkan peti kayu itu dan berjalan kembali. Untuk menghilangkan kecurigaannya, Fang Yuan mengorbankan barang-barangnya selama serangan kelompok binatang pertama. Setelah beberapa serangan kelompok binatang, barang-barang klan Zhang mengalami kerusakan paling parah. Banyak orang yang bersimpati dengan Sang Xinqi, bahkan Sang Xinqi pun mencari Fang Yuan dan menghiburnya. Namun kini Bai Ningbing memikirkannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun Fang Yuan sepertinya telah mengorbankan banyak barang, barang yang benar-benar berharga itu masih disimpan hingga sekarang. Barang-barang ini menyumbang lebih dari setengah nilai barang, dan kerugiannya tidak banyak. Metodenya sangat rahasia, jika dia tidak menemukannya secara kebetulan, dia akan tetap berada dalam kegelapan. Memikirkan hal ini, Bai Ningbing merasa marah. Orang ini, dia bahkan menyembunyikannya dariku. Mereka berdua mengambil kotak lain. Fang Yuan sepertinya tahu apa yang dipikirkan Bai Ningbing. Dia terkekeh. Untuk menipu musuh, yang terbaik adalah memulai dengan menipu rakyatmu sendiri. Lagi pula, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Anda memiliki kegunaan Anda. Oh, apa gunanya? Bai Ningbing mau tidak mau bertanya. Itu adalah peringatan. Kamu adalah orang yang paling dekat denganku. Jika Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan, orang lain juga harus menemukannya. Tapi, kebetulan hari ini aku. Henry Fang menggelengkan kepalanya. Kebetulan juga mewakili tren tertentu. Namun, ini sudah waktunya. Mata Bai Ningbing berbinar. Apa yang kamu inginkan? Pada akhirnya, kucing burung hantu giok dingin tidak berhasil mencapai garis pertahanan ketiga. Garis pertahanan kedua berdiri kokoh dan mengalahkan burung hantu yang menyerang. Setelah pertempuran, para penyintas menghitung jumlah korban dan membersihkan medan perang. Berapa kali gerombolan binatang ini menyerang? Saya ingin pulang ke rumah. Sialan, keberuntunganku kali ini terlalu buruk. Haruskah kita terus maju? Mungkin ada baiknya kita diam dan menunggu karavan lain membantu kita. Suasana hati semua orang sangat buruk. Banyak orang mengeluh. Mereka merasa masa depan tidak pasti dan tidak ingin terus maju. Kepanikan, kecemasan, ketakutan, dan emosi lainnya merasuki seluruh kam. Pemimpin Jia, mengapa Anda mengatur agar keluarga Chen saya menjaga garis pertahanan pertama setiap saat? Apa niatmu? Wakil pemimpin Chen, saya selalu bersikap adil dan adil. Keluarga Chen Anda adalah yang terkuat. Sekarang kami berada di perahu yang sama. Kami saling membantu. Orang yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan. Tentu saja, kita harus mengambil lebih banyak tanggung jawab. Pertengkaran yang tiba-tiba itu menarik perhatian banyak orang. Jia Long dan Chen Suangjin saling melotot. Suasananya tegang. Keluarga Chenku yang terkuat. He he, pemimpin Jia, kamu berbohong. Kami semua tahu berapa banyak ahli yang tersisa dari keluarga Jia Anda. Chen Suangjin mencibir. Omong kosong, Jia ping keluargaku dikorbankan. Bagaimana dengan keluarga Chen Anda? Jia Long memarahi. Kalian berdua, sekarang bukan waktunya bertengkar. Wakil pemimpin keluarga Lin berjalan mendekat dan memberi nasihat. Pada akhirnya, Jia Long dan Chen Suangjin berpisah dengan cara yang buruk. Bahkan Tuan Jia Long dan Tuan Chen Suangjin sedang bertengkar. Bukankah keluarga Jia dan Chen Suangjin sangat dekat? Huh, pada saat ini, semua orang dalam bahaya. Mereka semua memikirkan cara menjaga kekuatan keluarga mereka. Sebagus apapun hubungan itu, percuma saja. Menurut berita terbaru, dua Tuan Muda keluarga Jia sedang bertengkar. Keluarga Chen tampaknya sepenuhnya berpihak pada Jia Gui. Jadi begitu, Tuan Jia Long adalah bawahan Jia Fu. Tidak heran dia tidak memiliki sikap yang baik terhadap keluarga Chen. Beberapa Master Gu berbincang dengan lembut. Hati Fang Yuan tergerak. Beberapa hari kemudian, karavan yang semangatnya rendah itu maju ke Gunung Siangya. Gunung Siangya mengjulang tinggi ke awan, dengan banyak gajah beristirahat di sana. Iklim di sini unik. Dari kaki gunung hingga pinggang gunung panas dan lembab, dipenuhi hutan hujan. Dari pinggang gunung hingga puncaknya, salju putih bersih menutupi area tersebut, kering dan dingin, dengan pepohonan cedar. Semua orang sangat berhati-hati. Yang membuat mereka bahagia adalah dalam beberapa hari mereka berada di Gunung Siangya, mereka tidak diserang oleh kelompok binatang manapun. Apakah keberuntunganku akhirnya tiba? Kesedihan yang luar biasa membawa kebahagiaan, sudah waktunya. Sayang sekali, hampir semua barangnya hilang. Kali ini kami harus mengeluarkan banyak uang. Huff, puaslah. Sudah cukup baik kita berhasil mempertahankan hidup kita. Setelah Gunung Siangya, Gunung Mubei dan Gunung Suangjiang, kita akan sampai di desa Zhao. Begitu kami sampai di sana, saya akan tidur selama tiga hari tiga malam. Semua orang berbicara serentak, memandang ke masa depan. Semangat mereka sedikit meningkat. Eh, sedang turun salju. Seseorang mengangkat kepalanya dan melihat bintik putih berjatuhan dari langit. Omong kosong, ini kaki Gunung Siangya, bagaimana bisa turun salju? Seseorang tidak mempercayainya, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, ekspresinya membeku. Salju benar-benar turun. Sial, ini bukan salju, ini bulu. Seseorang tiba-tiba berteriak. Banyak mastergu di karavan yang mendengar ini dan bergidik. Bulu putih, mungkinkah, gajah terbang bulu putih? Tepat pada saat ini, angin kencang bertiup dan bulu-bulu putih berterbangan, seperti badai salju. Itu, ratusan gajah terompet dan terbang turun dari langit, menuju karavan di darat. Sial, itu benar-benar gajah terbang bulu putih. Bagaimana kita memprovokasi mereka? Mereka seharusnya tinggal di pinggang gunung. Masuk ke formasi, cepat masuk ke formasi dan hadapi musuh. Tapi sudah terlambat, kelompok gajah itu menyerbu ke bawah dan kemanapun mereka pergi, manusia dan kuda terlempar. Gajah terbang bulu putih ini memiliki bulu putih di sekujur tubuhnya. Dua gading gajah yang melengkung panjangnya sepuluh kaki, tebal dan tajam. Dampaknya yang besar membuat mereka tak terkalahkan. Karavan yang bergerak maju tidak siap. Hanya satu serangan dari kelompok gajah yang merenggut nyawa lebih dari seratus orang. Banyak pelayan yang terinjak-injak menjadi pasta daging, gerbong tertusuk gading gajah, dan tiga kumbang lemak kulit hitam mati dalam sekejap. Ular bersayap dan burung unta berlarian kemana-mana, menyebabkan penyerbuan. Untuk sesaat, pemandangan menjadi sangat kacau. Gumaster, semua gumaster, berkumpul ke arahku. Jialong berteriak dari kerumunan. Tapi dia baru saja mengumpulkan lebih dari sepuluh orang ketika kelompok gajah itu menyerang lagi, membubarkan para master Gu. Kelompok gajah terbang ke angkasa dan mulai bersiap menghadapi serangan ketiga. Sai, Jialong menghela nafas panjang, mengetahui bahwa hanya ada sedikit harapan untuk melakukan serangan balik. Dia hanya bisa berteriak, semuanya lari, lari ke hutan hujan sekitar. Tak perlu dikatakan lagi, banyak orang telah masuk ke dalam hutan hujan. Namun serangan gajah terbang bulu putih sangat kuat, dan saat mereka menyerbu ke dalam hutan hujan, pepohonan langsung tumbang dan tak terhitung banyaknya orang yang terinjak oleh gajah. Gajah terbang ini tampak suci dan anggun, namun sifat mereka sangat haus darah. Itu, seekor gajah terbang mengarah ke sang sinci dan yang lainnya, meluncur turun seperti meteor. Nona, lari, aku akan memancingnya pergi. Pada saat genting, Zhang Zhu melangkah maju dan menembakkan lampu merah mengenai gajah terbang tersebut. Gajah terbang itu sangat marah, berbalik dan membidik Zhang Zhu. Zhang Zhu adalah seorang master Gu. yang menyembuhkan, serangan dan pertahanannya tidak kuat, dan dia melarikan diri dalam keadaan menyedihkan di hutan hujan. Gajah terbang itu menyerang, menimbulkan suara siulan yang keras. Zhang Zhu berlari dan melemparkan dirinya ke depan tepat pada waktunya. Gajah terbang itu menabrak punggungnya dengan keras, mematahkan beberapa pohon dan menyebarkan bulu-bulu putihnya ke seluruh tanah. Sangat dekat, Zhang Zhu menyeka keringat dingin di dahinya, dan saat dia bangun, pandangannya menjadi hitam. Bam! Batang pohon yang tebal diayunkan oleh belalai gajah terbang berbulu putih, dan menabrak tubuh Zhang Zhu. Pada saat hidup dan mati, Zhang Zhu mengaktifkan gu pertahanannya, dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan cahaya kemasan. Engah! Cahaya kemasan menyebar, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang jauh. Dia melihat bintang dan merasa pusing. Dia jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Samar-samar dia bisa mendengar suara kaki gajah, dan suaranya semakin keras. Tulang punggungnya terasa dingin, dan pengalaman bertempurnya yang kaya memberi tahunya, hidupnya dalam bahaya. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dan langsung berguling-guling di tanah. Hanya berjarak sehelai rambut, gajah terbang bulu putih merindukannya. Bam! Dengan suara yang keras, gajah terbang berbulu putih itu dengan keras menabrak dinding gunung, dan kedua gadingnya tertanam dalam di bebatuan gunung. Gajah terbang itu melolong keras, dan menggelengkan kepalanya sekuat tenaga sambil mundur dengan keempat kakinya. Penglihatan kabur Zhang Zhu akhirnya menjadi jelas, dan dia berdiri dengan gemetar. Melihat pemandangan yang jelas ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan hancur berkeping-keping. Dia memeriksa celahnya, dan masih ada 50% esensi purba yang tersisa. Gu yang bertahan berada dalam kondisi lemah dan berada di ambang kehancuran. Saya harus segera kembali ke sisi Nona. Dia sangat cemas, sebagai guru Gu, dia berada dalam bahaya. Nona dan Xiaodai sama-sama manusia biasa, dan hidup mereka tergantung pada seutas benang. Gajah terbang berbulu putih itu masih mencabut gadingnya, dan Zhang Zhu berbalik dan berlari, mengejar lokasi dalam ingatannya. Saat sampai di lokasi, Zhang Xinqi sudah menghilang. Zhang Zhu ragu-ragu kemana harus pergi, ketika seorang guru Gu berlari dengan tiga gajah terbang berbulu putih mengejarnya. Selamatkan aku, dia berteriak. Berengsek, Zhang Zhu mengutuk. Dia mengenali orang ini sebagai tuan mudagu dari suku Chen, bernama Chen Xin. Zhang Zhu mengkhawatirkan keselamatan Nona, dan tidak peduli untuk menyelamatkan Chen Xin, dan segera berlari. 252. Zhang Zhu mengumpat dengan keras, namun pada akhirnya tetap terseret ke dalamnya. Setelah kejar-kejaran hidup dan mati yang menegangkan, keduanya berhasil melepaskan diri dari seekor gajah terbang. Akhirnya mereka sampai di tebing dan dihadang oleh dua ekor gajah terbang. Tanah berguncang saat gajah terbang itu menyerbu. Nak, berpisah dan lari. Zhang Zhu berteriak sambil menerkam ke arah kiri. Ya Tuhan, Chen Xin berteriak, tetapi sebelum dia bisa bergerak, gajah terbang itu menyerbu, membuat lubang besar di tebing dan menusukkan gadingnya ke bebatuan gunung. Kedua gajah terbang itu untuk sementara ditahan. Surga melindungiku, aku tidak ditakdirkan untuk mati. Zhang Zhu terengah-engah, terbaring lemas di tanah. Tebingnya berguncang, dan kedua gajah terbang itu mengaum dengan ganas. Mereka terus-menerus menggelengkan kepala, menyebabkan pecahan batu berterbangan kemana-mana, dan lubang tempat penusukan gadingnya terus membesar. Tua gajah terbang ini akan segera melarikan diri, dia segera menopang tubuhnya dan mencoba untuk bangkit. Dia baru saja berdiri ketika tiba-tiba terdengar suara angin yang menyebabkan tubuhnya bergetar. Astaga! Tombak tulang putih dengan pola spiral menembus punggung hingga dadanya, lalu ujung tombak itu dipaku kuat ke tanah. Darah segar mengalir dari tulang tombak, menetes ke tanah. Gerakan Zhang Zhu menjadi lamban, mulutnya sedikit terbuka, dan darah segar segera mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia perlahan menundukkan kepalanya, awalnya, dia mengira itu adalah bulu putih yang terbang dari gading salju, namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa ini adalah serangan gurugu. Siapa ini? Dia ingin menoleh dan melihat pelakunya di belakang punggungnya. Tapi detik berikutnya, swosh! Tombak tulang lainnya ditembakkan. Tombak ini langsung menembus bagian belakang kepalanya, lalu keluar dari mulutnya, ujung tombaknya tertancap kuat di tanah. Zhang Zhu terpaku teguh, matanya melebar sia-sia, tetapi pupil matanya menyusut sampai titik tertentu. Dia sudah mati. Dia meninggal dengan penyesalan abadi. Di sudut tersembunyi, Fang Yuan memperhatikan dari jauh. Saat ini, dia sudah sepenuhnya memahami latar belakang Zhang Zhu. Zhang Zhu ini adalah penghalangnya, dia harus disingkirkan. Kedua tombak tulang putih itu perlahan-lahan hancur, berubah menjadi bintik cahaya putih dan menghilang di udara. Tanpa dukungan, Zhang Zhu jatuh ke tanah. Seekor gajah terbang bulu putih mencabut giginya dan bergegas menuju mayat Zhang Zhu sambil menginjaknya. Dia menginjaknya menjadi pasta daging dan menghancurkan tulangnya. Bulu-bulu putihnya berhamburan, dan gajah terbang itu bangkit dari tanah dan terbang ke udara kembali. Melihat ini, Fang Yuan mengalihkan pandangannya, Zhang Zhu sudah mati. Gajah terbang itu menghancurkan tubuhnya, menyelamatkan Fang Yuan dari pekerjaan membersihkan TKP. Dia diam-diam mundur. Tak lama setelah ia pergi, gajah terbang berbulu putih lainnya pun ikut terbang. Gadingnya menembus dinding gunung, meninggalkan dua lubang seukuran mangkuk. Sebagian besar tembok gunung runtuh, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Tiba-tiba, tumpukan puing bergetar dan sebuah kepala muncul. Ya Tuhan, kamu membuatku takut setengah mati. Syukurlah, saya memiliki Gu yang mengubur bumi dan lolos dari bencana ini. Chen Xin merangkak keluar dari tanah, bernapas dengan kasar saat dia berkeringat dingin, merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Penguburan Gu ini memungkinkan Master Gu pergi ke bawah tanah menggunakan, Master Gu hanya bisa dikuburkan di satu tempat dan tidak bisa bergerak. Terlebih lagi, saat mengaktifkannya, Master Gu harus terus menggunakan esensi purba dalam jumlah besar. Chen Xin dikejar selama ini, dan hanya pada saat-saat terakhir dia punya waktu untuk menggunakannya. Situasinya semakin kacau. Seorang guru Gu sebenarnya mencoba membunuh Zhang Xu. Melihat mayat Zhang Xu yang telah diinjak menjadi pasta daging, Chen Xin menelan ludahnya dan melarikan diri dengan panik. Kelompok gajah tersebut membuat kekacauan selama lebih dari dua jam sebelum berangkat. Zhang Xinqi dan Xiaodai saling mendukung saat mereka berjalan keluar dari hutan hujan. Tubuh mereka berlumuran lumpur, tampak babak belur dan kelelahan. Wajah Xiaodai malah berwarna ungu kehijauan, ternyata dia menabrak sesuatu saat berlari. Nona, dia sangat ketakutan, kematian begitu dekat dengannya sehingga tubuhnya gemetar saat dia berjalan. Zhang Xinqi menepuk tangannya, mencoba menghiburnya. Namun sebenarnya, wajahnya juga pucat pasi. Sepanjang perjalanan, mayat berserakan di mana-mana dan darah mengalir deras. Roda pecah, bangkai burung unta, kumbang gemuk berkulit hitam, dan bangkai ular bersayap berserakan di jalan pedagang. Ketika para penyintas perlahan-lahan berkumpul, suara rangan, ratapan, dan isak tangis menjadi satu. Sebagai pemimpin karavan, wajah Xiaolong pucat pasi. Korban kali ini terlalu parah, seluruh karavan menderita kerugian besar, kurang dari sepersepuluhnya lumpuh total. Setelah mengumpulkan karavan, hanya tersisa seratus orang lebih. Kebanyakan dari mereka adalah gumaster, sementara sebagian kecilnya adalah manusia biasa. Klan Jia terkuat dan klan Chen telah menderita kerugian besar, belum lagi karavan lainnya. Klan Lin hanya memiliki tiga master Gu yang tersisa, dan beberapa karavan klan yang malang bahkan telah tewas. Hutan hujan juga berbahaya, banyak orang yang tidak mati karena terinjak gajah terbang berbulu putih, melainkan disambut oleh binatang buas dan serangga beracun di hutan hujan. Bai Yun, senang bertemu denganmu. Sebelumnya di hutan hujan, terima kasih telah memikat seekor gajah terbang berbulu putih untuk kami. Di tengah kerumunan, Sang Shin Chi menemukan Bai Ningbing dan berinisiatif mengucapkan terima kasih. Fang Yuan merasa tidak nyaman dengan Bai Ningbing dan khawatir dia berkolusi dengan Zhang Zhu, jadi dia secara pribadi pergi untuk membunuh Zhang Zhu. Dan Bai Ningbing bertugas diam-diam mengikuti Sang Shin Chi dan melindungi hidupnya. Ini bukan apa-apa, saya selalu membalas kebaikan. Nona Zhang, orang yang menyelamatkanmu bukanlah aku, tapi perbuatan baikmu di masa lalu. Kata Bai Ningbing. Dia biasanya pendiam, hampir tidak pernah berbicara. Jika dia berbicara, dia dengan sengaja mengubah nada suaranya dan merendahkan suaranya. Saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan dirinya dan berbicara dengan nada normal. Nada suaranya dingin dan suaranya jelas, jelas suara perempuan, menyebabkan Sang Shin Chi dan gadis pelayan itu menunjukkan ekspresi aneh. Benar? Bai Yun, apakah kamu melihat paman Zhang Zhu? Sang Shin Chi bertanya dengan ekspresi cemas, saya telah mencari kemana-mana tetapi belum menemukannya. Bai Ningbing menghela nafas dalam hatinya, Fang Yuan sudah kembali, dia tahu Zhang Zhu pasti sudah mati. Ngonya, jangan khawatir, Zhang Zhu adalah seorang guru dengan keterampilan luar biasa. Dia bahkan mungkin sedang dalam perjalanan kembali. Dia menghibur. Saya harap begitu. Alis Sang Shin Chi berkerut, kegelisahan di hatinya semakin meningkat. Di sisi lain, pemimpin Jialong berdiri di tempat yang tinggi dan berteriak, semuanya dengarkan, bau darah di sini akan segera menarik kelompok binatang lainnya. Kita harus segera mengungsi, semuanya bergerak cepat, bawalah barang sebanyak-banyaknya. Yang tidak bisa dipindahkan, Anda harus meninggalkannya. Kita harus meninggalkan tempat ini dalam 15 menit. Bahayanya belum berakhir, semua orang hanya bisa dengan paksa membangkitkan semangat mereka, menekan rasa sakit di hati mereka saat mereka menyebukkan diri. Selamatkan aku, seseorang selamatkan aku. Darahku masih mengalir. Bawalah aku, aku hanya kehilangan satu kaki, aku masih bisa berjalan. Aku mohon padamu, aku akan memberimu batu yuan sebagai hadiah. Dua tiga, bahkan empat pun sudah cukup. Para pelayan yang terluka parah dan tidak bisa bergerak mengeluarkan suara memohon. Sangat sedikit masyarakat yang mendapat bantuan, masyarakat lumpuh ini tidak mampu mendatangkan tenaga, malah menjadi beban. Banyak orang yang ditinggalkan begitu saja. Melihat karavan itu pergi, banyak orang menjadi gila dan mulai mengumpat dengan keras. Beberapa orang merangkak di tanah, mencoba mengejar karavan. Selamatkan aku, Nona Zhang, kamu yang paling baik dan paling baik hati. Nona Zhang, mohon ampun. Langkah kaki Sang Shin si ragu-ragu, bibirnya bergetar, wajahnya pucat dan tatapannya bingung. Angin gunung meniup gaun hijaunya, rambutnya acak-acakan, dia lemah seperti rumput di tengah badai. Nona Zhang, ayo pergi. Sekarang bukan waktunya bagimu untuk bersikap baik. Fang Yuan berjalan ke sampingnya, memegang lengannya, dan dengan paksa menariknya ke depan. Xiao Dai, yang biasanya mengoceh seperti burung pipit, kini terdiam, kakinya gemetar saat dia bergegas. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Nada suara Fang Yuan lembut. Sang Shin Chi menutupi dadanya, terus-menerus bernapas dalam-dalam. Seolah udaranya tipis, membuatnya sulit bernapas. Awalnya, dia hanya bernapas melalui hidung, tapi lambat laun, dia membuka mulutnya, menghirup banyak udara. Langkah kakinya menjadi semakin tidak stabil, anggota tubuhnya menjadi semakin lemah, jika bukan karena Fang Yuan yang menopangnya, dia akan terjatuh ke tanah. Bau darah menyerang hidungnya, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, angin gunung bertiup hingga membuatnya menggigil. Setelah menggigil ini, napas Sang Shin Chi perlahan menjadi tenang. Setelah sepuluh langkah berikutnya, napasnya tidak lagi berat. Setelah tiga puluh langkah, dia menutup mulutnya, napasnya tidak lagi berat. Setelah lima puluh langkah, langkah kakinya menjadi kuat kembali, tidak lagi membutuhkan dukungan Fang Yuan. Jalan pegunungan terbentang ke atas, dia berjalan menaiki lereng, hembusan angin gunung bertiup, mengacak-acak rambutnya. Dia mengulurkan tangannya, merapikannya sambil berjalan. Ketika dia merapikan rambutnya, kebingungan, ketakutan, dan kekhawatiran di matanya menghilang, hanya meninggalkan ekspresi penuh tekat. Terima kasih, dia berkata pada Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk, melepaskan tangannya. Berdiri di lereng, dia perlahan berhenti dan melihat ke belakang. Apakah kamu tahu, ini adalah jalan tersulit yang pernah saya lalui sejak saya lahir. Dia menghela nafas, wajahnya masih pucat, suaranya sangat lembut. Bibir Fang Yuan membentuk senyuman. Apakah ini Sang Shin Chi? seperti yang diharapkan dari seseorang yang terkenal di perbatasan selatan. Bahkan Bai Ningbing mau tidak mau memandang Sang Shin Chi dari sudut pandang yang berbeda. Bagi seorang gadis Fana, untuk bisa menyesuaikan diri begitu cepat setelah menghadapi tragedi seperti itu, bukanlah hal yang mudah. Di jalan ini, terdengar suara-suara memohon dan menangis yang tak henti-hentinya. Suara-suara ini tidak berarti apa-apa bagi Fang dan Bai, tetapi bagi Sang Shin Chi, itu adalah penyiksaan dan interogasi yang paling hebat. Apalagi saat Zhang Zhu hilang, dukungan terbesarnya telah lenyap, Sang Shin Chi dengan gagah berani menghadapi semua ini, sungguh patut dipuji. Jalan ini adalah jalan pegunungan biasa, tetapi juga merupakan jalan mental yang sulit dan mencemaskan. Sang Shin Chi mengertakkan gigi, tidak roboh, dan berjalan maju dengan tekat. Seolah dalam sekejap, dia telah menjadi dewasa. Fang Yuan terkeke, menatap Sang Shin Chi dengan tatapan yang dalam, Nona Zhang, Anda memiliki hati yang baik, mengapa Anda tidak pergi dan menyelamatkan orang-orang yang telah ditinggalkan. Kata-kata ini disambut dengan tatapan marah dari Xiao Dai. Sang Shin Chi tersenyum pahit, jika saya bisa menyelamatkan mereka, saya pasti akan melakukannya. Sayangnya, meskipun saya mencoba yang terbaik, saya tidak dapat menyelamatkan mereka. Hehehe, Fang Yuan tertawa, inilah yang paling aku kagumi darimu. Kebaikan yang tidak rasional adalah kejahatan. Meskipun kamu manusia fana, kamu membuatku mengagumimu. Nona Zhang, dalam perjalanan hidup, banyak cobaan dan kesengsaraan, terkadang jalannya sangat berlumpur, selama Anda melakukan yang terbaik, Anda dapat merasa nyaman. Sang Shin Chi memandang Fang Yuan, matanya yang indah bersinar. Dia sudah samar-samar menebak bahwa Fang Yuan dan Bai Ningbing bukanlah manusia biasa. Kata-kata Fang Yuan barusan menegaskan hal ini. Dalam pikirannya, dia secara tidak sengaja memberikan bantuan kepada Fang dan Bai. Ini hanya bisa dianggap sebagai bantuan kecil, tetapi dia telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari Fang dan Bai. Setelah itu, Fang dan Bai telah melunasinya beberapa kali. Pertama, Gunung Fei Hou membantunya, lalu mereka membantunya mendapatkan uang, dan baru saja mereka menyelamatkan nyawanya. Dia adalah gadis lemah yang diasingkan oleh keluarganya, dan sebagian besar harta bendanya telah hilang, apa yang mereka dambakan. Tidak ada apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, mereka tetap berdiri di sisinya. Tindakan ini saja menunjukkan bahwa meskipun mereka misterius, karakter mereka murni dan jujur, dan hati mereka menyembunyikan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Merupakan keberuntungan baginya untuk bertemu dengan mereka. Memikirkan hal ini, hati Sang Xinqi tidak bisa menahan riak. Dia menatap Fang Yuan dalam-dalam dan berkata dengan tulus. Terima kasih. Meski hanya dua kata, namun mengungkapkan rasa syukur yang mendalam di hatinya. Bai Ningbing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jika Sang Xinqi tahu bahwa hampir semua bencana diarahkan sendirian oleh Fang Yuan. Sikap seperti apa yang akan dia miliki? 253. Jumlah korban sudah keluar, kita masih punya 137 orang, 78 gumaster, dan 59 manusia. Seorang wakil pemimpin melapor di depan semua orang. Pada saat ini, di tenda yang compang camping ini, para pemimpin karavan yang masih hidup berkumpul, mendiskusikan jalan keluar mereka. Suasana terasa berat dan menyesakan. Pemimpin karavan Jialong mengerutkan kening dalam-dalam, alisnya hampir membentuk simpul ketika dia mendengar ini. Karavan besar yang terdiri lebih dari seribu orang, tidak disangka hanya ada sedikit orang yang tersisa. 78 gumaster terdengar sangat banyak, namun hanya ada 12 gumaster peringkat 3 di sini. Ada 28 master gu peringkat 2, dan 38 sisanya adalah master gu peringkat 1. Dalam jumlah ini, orang yang terluka harus dikecualikan. Faktanya, mereka yang masih memiliki kekuatan tempur tersisa kurang dari setengahnya. Kehidupan Fana itu murah, mereka bisa ditinggalkan sebagai pelayan, tapi master gu berbeda. Setiap guru gu adalah harta berharga klan, mereka tidak bisa ditinggalkan. Jialong tahu bahwa para master gu yang terluka ini merupakan beban besar bagi karavan. Demi mempertahankan hidup mereka dan menyembuhkan luka-luka mereka, logistik karavan yang sudah hancur pasti akan semakin buruk. Namun Jialong tidak berani meninggalkan mereka. Begitu dia melakukannya, moralnya akan runtuh sepenuhnya, para master gu akan berada dalam bahaya, dan seluruh karavan akan runtuh. Hasil akhir mereka adalah dimangsa oleh kelompok binatang buas. Saat ini, wakil pemimpin mengubah topik, satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah karavan masih memiliki banyak barang tersisa. Jika kita mendistribusikan barang-barang tanpa pemilik itu secara merata, kita akan memiliki batu yuan dalam jumlah besar, yang dapat menutupi kerugian kita. Pada bencana tadi, banyak orang yang meninggal dunia, namun barang tidak mengalami kerusakan. Jika distribusinya merata, maka masyarakat yang selamat akan mendapatkan manfaatnya. Mendengar ini, mata hampir semua orang di tenda berbinar. Pedagang mengejar keuntungan, meski dalam bahaya, hal ini tidak mengubah sifat mereka. Semua orang saling memandang untuk beberapa saat, sebelum wakil pemimpin Chen Suang Jin terbatuk, pembagiannya merata, saya rasa itu tidak pantas. Dalam pertempuran sebelumnya, klan Chen saya paling banyak berkorban, kami juga membunuh gajah terbang berbulu putih paling banyak. Saya ingin setidaknya 30% dari barang tanpa pemilik ini. 30% Bagaimana itu bisa terjadi? Klan Chenmu banyak berkorban, klan Yuchiku mengorbankan seorang jenius muda tingkat 2 tingkat puncak. Apapun yang terjadi, klan Z kita menginginkan setidaknya 20%. Semua orang mulai berdebat, perlahan-lahan mulai berdebat. Di depan manfaat, tidak ada orang yang tidak iri. Sang Sinci adalah satu-satunya yang tetap diam di antara mereka. Tim yang kuat pasti menginginkan lebih. Partai yang lebih lemah menuntut pemerataan distribusi. Pertengkaran itu semakin keras. Itu menyebar keluar dari tenda dan menarik banyak tatapan ingin tahu. Sang Sinci tiba-tiba berdiri. Tenda tiba-tiba menjadi sunyi. Setiap orang, mata indah Sang Sinci menyapu sekeliling, yang terpenting saat ini bukanlah barang-barang ini, tapi bagaimana cara bertahan hidup. Mungkin gerombolan binatang buas akan tiba di saat berikutnya. Kita sudah menjadi belalang di tali yang sama, dirantai oleh takdir. Namun, kekuatan kita masing-masing terbatas. Hanya dengan bekerja sama kita dapat memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia berhenti sejenak. Saya mengusulkan agar kita menyumbangkan barang-barang kita terlebih dahulu dan mengambil barang-barang yang bermanfaat bagi kita. Di sini, atas nama Klan Zhang, saya akan memberi contoh. Saya rela menyerahkan semua barang yang ada di tangan saya secara cuma-cuma. Apa? Kontribusi gratis. Untuk sesaat, banyak orang tercengang. Wajah Chen Suangjin, Jia Long, dan yang lainnya juga berubah. Saya lelah. Saya harap semua orang dapat mendiskusikan metode yang efektif secepatnya. Selamat tinggal. Sang Sinci menganggup dan berbalik untuk membuka tirai. Dia berjalan kurang dari lima langkah keluar dari tenda ketika suara yang lebih keras terdengar. Kini dengan tambahan barang-barang Klan Zhang, manfaatnya semakin besar, membuat orang semakin gila. Sang Sinci memperlambat langkahnya, mengepalkan tinjunya, dan menghela nafas dalam-dalam. Dia juga seorang pengusaha wanita. Tentu saja, dia mengejar keuntungan. Apa yang disebut, kontribusi sukarela, tadi tentu saja bukan dari hatinya. Hanya saja situasi saat ini memaksanya. Dia seperti bayi yang membawa sejumlah besar uang. Berjalan di samping orang dewasa, dia harus melindungi dirinya sendiri. Kembali ke tendanya sendiri, mata Xiao Dai memerah. Dia meringkuk di sudut sambil menangis. Dia dan Sang Sinci telah hidup bersama sejak mereka masih muda. Kejutan yang dibawa oleh gajah terbang bulu putih kepadanya baru saja meledak. Xiao mati. Sang Sinci menghela nafas dalam hati dan duduk di sampingnya untuk menghiburnya. Nona, aku takut. Uh, Tuan Zhang Zhu masih belum kembali. Tidak mungkin, tidak mungkin, Xiao Dai terjun ke pelukan Sang Sinci sambil menangis dengan sedihnya. Sang Sinci menepuk punggungnya dan menghiburnya, tapi Xiao Dai masih menangis. Xiao Dai, Paman Zhang Zhu mungkin tidak akan pernah kembali. Sang Sinci berkata dengan suara rendah. Saat dia mengatakan ini, dia dengan jelas merasakan tubuh Xiao Dai gemetar di pelukannya. Nona, tidak mungkin, tidak mungkin. Xiao Dai mendongak, matanya merah, dan terus menggelengkan kepalanya. Terimalah kenyataan ini, Xiao Dai. Sang Sinci tiba-tiba berteriak, kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri sekarang. Jangan menangis, kamu tidak boleh menangis. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita semua adalah manusia fana. Jika bukan karena Tuan Zhang Zhu, kami tidak akan mampu menyelesaikan perjalanan ini. Mata Xiao Dai berkaca-kaca, suasana hatinya sangat buruk. Itu benar. Jika bukan karena Paman Zhang Zhu, orang-orang itu tidak akan membiarkan saya menjadi salah satu wakil pemimpin. Xiao Dai, kamu benar. Kita adalah manusia fana, tetapi manusia juga memiliki kekuatan yang fana. Mata Sang Sinci bersinar dengan cahaya yang tegas. Dia menatap Xiao Dai dengan tatapan membara. Dia meraih lengan Xiao Dai dan menggoyangkannya, Xiao Dai, apakah kamu percaya padaku? Xiao Dai memandang Sang Sinci di depannya dan merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Kekuatan ini datang dari Sang Sinci dan kemudian menyebar ke tubuhnya, menginfeksi jantungnya, membuatnya merasa seperti sedang disinai oleh cahaya. Nona, mata Xiao Dai berbinar. Dia belum pernah melihatnya rindu seperti ini. Pada saat ini, dia merasa bahwa rindunya luar biasa cerah dan indah. Aku percaya kamu. Dia menjawab dengan lembut tapi tegas. Bagus sekali, Xiao Dai. Dengarkan baik-baik, kita dalam bahaya. Terkadang manusia lebih menakutkan daripada binatang. Ayo ambil seluruh tabungan kita dan cari Heitu dan Bai Yun bersama-sama. Ya, Nona, saya akan mendengarkan Anda. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Di dalam tenda, Fang Yuan dan Sang Sinci duduk saling berhadapan. Fang Yuan memandang keindahan di depannya dengan ekspresi lucu, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu telah memberikan barang-barang kami secara gratis. Memberikannya pada hiena serakah itu. Benar, Sang Sinci mengakui dengan jujur. Bibir Fang Yuan melengkung, tatapannya dipenuhi kekaguman terhadap Sang Sinci. Dia benar-benar orang yang cerdas, dia tahu kapan harus menyerah dan kapan harus menyerah, dia punya keberanian. Dengan kematian Zhang Zhu, Sang Sinci hanyalah manusia biasa. Meski mewakili suku Zhang, statusnya tidak setara dengan wakil pemimpin lainnya. Terlalu mudah bagi para Master Gu untuk mengambil barang-barang Sang Sinci. Mereka bisa membunuh Sang Sinci dan menyalahkan kelompok binatang buas. Saat itu, tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Suku Zhang juga tidak akan menyelidiki skala besar hanya untuk Sang Sinci. Oleh karena itu, bagi Sang Sinci, barang-barang di tangannya ini sangat merepotkan dan dapat membawa malapetaka baginya. Karena itu, dia dengan bijak menyerah pada musibah ini dan melemparkannya kepada orang lain, berusaha memastikan keselamatannya sendiri. Namun dia juga sangat memahami bahwa keamanan ini tidak dapat diandalkan. Jadi, dia datang ke sini. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda, Hei Tu, saya sangat menyesal. Sang Sinci membungkuk ke arah Fang Yuan, kamu meminjam barang-barang ini. Secara logika, barang-barang ini seharusnya menjadi milikmu. Saya telah melampaui batasan saya kali ini, saya sangat gegabuh dan kasar. Untuk menyampaikan permintaan maafku, terimalah ini. Sang Sinci kali ini membawa dua peti kayu. Tanpa membukanya, Fang Yuan tahu bahwa peti ini berisi batu Yuan. Sebagian besar diperoleh sendiri, dia memberi pihak lain pembagian 50-50. Fang Yuan mau tidak mau melihat ke arah Sang Sinci. Tatapan keduanya bertemu di udara, secara bertahap membentuk pemahaman diam-diam. Keduanya adalah orang pintar, banyak kata yang tidak perlu diucapkan. Dalam pemahaman Sang Sinci, Fang Yuan sengaja menyembunyikan identitasnya, kemungkinan besar dia adalah seorang Master Gu. Berdasarkan berbagai tindakannya selama berinteraksi, Sang Sinci merasa Fang Yuan adalah orang yang sangat dapat diandalkan. Jika ada orang yang bisa membantunya, Henry Fang tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Karena Sang Sinci sangat mempercayai Fang Yuan. Namun, Sang Sinci juga merasa was-was. Pertama, dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Fang Yuan. Ada perbedaan besar antara peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Kedua, Fang Yuan pasti punya alasan untuk menyembunyikan identitasnya, dia mungkin belum tentu mengungkapkan identitasnya untuk membantunya. Tanpa mendapatkan janji Fang Yuan, Sang Sinci menyumbangkan barangnya. Setelah memastikan keselamatannya, dia membawa seluruh tabungannya untuk menemukan Fang Yuan. Dia mengatakan bahwa dia ada di sini untuk meminta maaf, tetapi sebenarnya, dia secara implisit mengundang Fang Yuan, mengharapkan bantuannya. Dia tahu bahwa Fang Yuan adalah tipe orang yang sama dengannya, ini adalah pemahaman diam-diam antara orang-orang pintar. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama, Fang Yuan tersenyum dan memecah kesunyian, batu Yuan ini, tolong ambil kembali. Ekspresi Sang Sinci sedikit berubah, hatinya tenggelam. Dalam pemahamannya, Fang Yuan yang menolak batu Yuan ini tidak diragukan lagi menolak membantunya. Tapi apa yang bisa dia lakukan mengenai hal ini? Ngomong-ngomong, Fang Yuan sudah membayarnya banyak. Hanya sedikit orang di dunia yang mampu melakukan hal ini. Sang Sinci tidak bisa meminta apapun. Tapi jika Hei itu tidak membantunya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Bai Yun. Tidak, keduanya memiliki hubungan dekat, mereka secara alami akan saling membantu. Sang Sinci tidak dapat memikirkan orang lain, senyuman pahit muncul di wajah cantiknya, saya mengerti. Tapi batu Yuan ini, anggap saja aku memberi hadiah pada Hei itu. Kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri, jika tidak menerimanya, saya khawatir saya harus memberikannya. Fang Yuan tertawa, Nona Zhang, menurut saya pemahaman Anda sedikit salah. Saat kami pertama kali bergabung dengan karavan, Bai Yun dan saya terluka parah, nyawa kami tergantung pada seutas benang. Kekuatan kami berada pada titik terendah, tetapi kami didambakan oleh beberapa budak yang kuat. Huff, ketika harimau meninggalkan gunungnya, ia akan diganggu oleh anjing. Andalah yang melindungi kami dan memberi kami kesempatan untuk memulihkan diri. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kebaikan ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Dan aku adalah orang yang akan membalas kebaikan dan membalas dendam atas permusuhan. Meskipun kamu manusia fana, aku menyetujuimu, dan bahkan mengagumimu. Sudah takdir kita bertemu di lautan manusia yang luas ini. Setetes air harus dibalas dengan mata air. Apalagi anugerah yang menyelamatkan jiwa. Ambil kembali batu Yuan, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Ah, Sang Shin Chi mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Bulu matanya bergetar, matanya memerah, dan segera berkabut. 254 Bagaimana hal yang lebih penting dibandingkan dengan memberikan bantuan tepat waktu? Angin kencang mengetahui kekuatan rumputan, papan yang bergoyang menunjukkan isi hati seseorang. Fang Yuan melihat ekspresi Sang Shin Chi, tapi dia tidak senang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah poin utamanya. Dia melanjutkan, tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Tuan, tolong bicara. Sang Shin Chi mengulurkan jari-jarinya yang seperti batu giok dan menyekah sudut matanya, menenangkan pikirannya. Bai Yun dan aku adalah anggota jalur iblis, kata Henry Fang. Sang Shin Chi menganggup tanpa terkejut. Dia sudah menduga hal ini. Sebelumnya, Zhang Zhu juga telah menebak hal ini dan menyuruhnya untuk waspada terhadap Fang dan Bai. Oleh karena itu, Sang Shin Chi telah siap secara mental dan secara alami menerima kenyataan ini. Dia tidak memiliki bakat berkultivasi dan terlahir sebagai anak haram. Pengalaman hidupnya yang berbeda membuatnya menjadi dewasa sejak dini dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang esensi dunia ini. Terlebih lagi, dia tidak punya pilihan yang baik saat ini. Suara Fang Yuan berubah dingin, anggota jalur iblis selalu kejam dan tanpa ampun. Bai Yun dan aku tidak terkecuali, kami berdua punya kasus pembunuhan. Sang Shin Chi tanpa sadar mengerucutkan bibirnya. Kamu harus percaya padaku, baru setelah itu aku bisa membantumu. Tapi jangan khawatir, ketika aku merasa sudah membalas kebaikanmu, aku akan pergi diam-diam. Saya tidak akan membiarkan Anda memiliki hubungan apapun dengan anggota jalur iblis. Namun sebelum itu, kami akan tampil dengan identitas Master Guklan Zhang, saya harap Nyonya Zhang dapat memenuhi identitas ini untuk kami. Fang Yuan berkata dengan ringan. Mata Sang Shin Chi menunjukkan sedikit tekat, Tuan Heitu, tolong panggil saya Shin Chi. Tuan mungkin anggota jalur iblis, tetapi Anda adalah orang jujur yang memiliki prinsip. Shin Chi tidak bertele-tele, jalan lurus memiliki banyak orang munafik dan kotor. Bisa mendapatkan perlindungan Tuan adalah kekayaan Shin Chi. Hehehe, Fang Yuan tertawa dan memandang Sang Shin Chi dengan makna yang dalam, saya harap Anda tidak menyesalinya di masa depan. Du Shin Chi hendak berbicara ketika sebuah suara datang dari luar tenda. Apakah Sang Shin Chi ada di tenda ini? Suara laki-laki arogan yang tidak tua terdengar. Tuan Gu Tuan, harap tunggu. Nona sedang mendiskusikan hal-hal penting di dalam. Xiao Dai menghentikannya. Sesuatu yang penting. Hehehe, barang-barang klan Zhang Mu sudah disumbangkan. Apa yang perlu didiskusikan? Pendatang baru itu mencibir. Tuan Gu Tuan, Ah, Xiao Dai tiba-tiba berteriak, diikuti dengan suara dia ditendang ke tanah. Tersesatlah, kamu pelayan rendahan, kamu berani menghalangi jalanku, Oh Fei. Mata indah Sang Shin Chi berkilat karena panik dan khawatir. Saat dia hendak bangun dan pergi, Fang Yuan menghentikannya. Tirai tiba-tiba terbuka, dan guru-guru muda yang tampak menyeramkan muncul di depan mereka berdua. Sang Shin Chi, tatapan Tuan Mudagu langsung tertuju pada Sang Shin Chi, tidak menyembunyikan keinginan dan keserakahannya. He he, kamu sungguh membuatku mencarimu sejak lama. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia mengangkat kepalanya. Dengan cara yang mengesankan dalam mengendalikan situasi, dia memeriksa seluruh tubuh Sang Shin Chi. Sang Shin Chi mengenakan jubah hijau dan tampak seperti bunga teratai yang halus. Sosok cantik seperti itu telah lama terpatri di hati banyak orang di karavan. Dia, Ofei, merindukannya siang dan malam. Dia mencoba mengejarnya beberapa kali, tapi ditolak oleh Sang Shin Chi. Dia ingin menggunakan kekerasan, tetapi karena keberadaan Zhang Zhu, dia hanya bisa bertahan. Sekarang satu-satunya gumaster Zhang Zhu di keluarga Zhang telah meninggal, Sang Shin Chi hanyalah manusia biasa. Wanita yang sangat cantik, Ofei sudah lama mendambakannya, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan yang bagus. Tatapan Ofei dipenuhi dengan hasrat dan agresi, membuat hati Sang Shin Chi menegang, dan semakin banyak kesedihan yang muncul di hatinya. Dia telah mengambil inisiatif untuk meninggalkan barang-barangnya, tetapi dia masih tidak bisa mendapatkan keselamatan. Penampilannya telah menjadi sumber bencana. Para gumaster yang sale ini biasanya terlihat sok suci, namun saat ini, mereka sudah tidak lagi berpura-pura ramah. Sang Shin Chi paham dengan jelas bahwa Ofei inilah yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di belakangnya, masih banyak pasang mata serigala lainnya. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Ofei ada di sini. Sang Shin Chi berdiri, membungkuk dan bertanya. Hahaha, Ofei mengangkat kepalanya dan tertawa, saya di sini untuk membantu Anda, Shin Chi. Sayang kecil, Tuan Gu keluargamu belum kembali, dia pasti sudah mati. Kamu hanyalah gadis yang lemah, hanya dengan mengandalkanku kamu dapat bertahan hidup dengan aman. Gadis kecil yang menyedihkan, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Tuan Muda ini baik hati, ikutlah denganku. Mengatakan demikian, dia bergerak maju untuk menariknya pergi. Kulit Sang Shin Chi pucat, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis muda, jadi dia mau tidak mau mengambil langkah mundur. Penampilan halus dan menyedihkan ini membuat hati Ofei terbakar oleh nafsu. Nona, kamu tidak bisa pergi bersamanya. Xiao Dai berlari masuk dan mengulurkan tangannya, menghalangi di depan Ofei. Ofei sangat marah, dan dengan tamparan, dia menamparkan Xiao Dai. Xiao Dai langsung jatuh ke tanah. Pipinya langsung memerah dan bengkak. Dia merasa pusing karena tamparan itu, dan telinganya berdenging. Xiao mati, Sang Shin Chi dengan cepat berjongkok dan membantunya berdiri. Nona, cepat pergi, meskipun aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu membawa Nona pergi. Xiao Dai berjuang untuk berdiri, dan menatap tajam ke arah Ofei, tatapannya dipenuhi rasa takut, marah, dan tekat. Pelayan rendahan, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Ofei menjadi marah karena merasa terhina. Dia mengangkat tangannya dan hendak menjatuhkannya. Tiba-tiba, sebuah tangan besar terulur dari kehampaan dan dengan kuat meraih lengannya. Siapa ini? Ofei terkejut, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat seorang pria jelek berpakaian seperti pelayan, meraih lengannya. Betapa beraninya kamu? Wajah Ofei berubah, penuh amarah. Dia ingin menarik kembali lengannya, namun tangan Fang Yuan seperti penjepit besi, tiba-tiba tidak bergerak satu incipun. Pelayan anjing, kamu masih tidak mau melepaskannya. Ofei sangat marah, niat membunuhnya meningkat, dan dia hendak mengerahkan Yuan sejatinya. Fang Yuan tiba-tiba tersenyum. Wajahnya penuh bekas luka bakar, dan telinganya juga hilang. Pada saat ini, dia sedang mencibir, memperlihatkan aura suram dan menakutkan. Jantung Ofei tiba-tiba berdebar, Fang Yuan sudah melepaskannya. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan dengan kejam menendang perut Ofei. Bang! Ofei hanya merasakan kekuatan besar datang ke arahnya, dan dia tidak mampu menahannya. Rasa sakit yang hebat datang, dan seluruh tubuhnya terbang keluar seperti karung pecah, keluar dari tenda dan mendarat di tanah, setidaknya dua atau tiga kaki jauhnya. Gerakan ini agak besar, dan seseorang tiba-tiba keluar dari tenda. Orang-orang di sekitar tenda, semua berhenti untuk menonton. Bahkan gordennya pun terkoyak. Melalui lubang besar ini, Sang Shin Chi dan Bodai melihat Ofei tergeletak di tanah, tidak bergerak sama sekali. Kedua gadis itu tercengang. Pedagang selalu memperhatikan keramahan, dan bahkan ketika mereka dianiaya, mereka tetap harus menunjukkan wajah tersenyum. Latar belakang Sang Shin Chi tidak bagus, dia sudah lama belajar bertahan, dan terbiasa hidup dengan kepala menunduk. Meskipun dulunya ada Zhang Zhu peringkat tiga, dia adalah seorang guru Gu yang menyembuhkan, dan tidak bisa melakukan apapun sendirian. Banyak konflik diselesaikan dengan cara yang lembut, seperti air, atau seperti hangatnya matahari yang mencairkan salju. Dan tendangan tiba-tiba dari Fang Yuan ini seperti petir yang mengejutkan, seperti tebing terjal, tanpa sedikitpun kelembutan, sangat kuat, sombong, dan mencolok. Kekerasan yang intens jauh melampaui ekspektasi kedua gadis tersebut. Ovei berbaring di tanah, menatap kosong selama beberapa saat. Kemudian rasa sakit yang luar biasa di perutnya membangkitkan rasa malu dan kebencian yang luar biasa. Dia ditendang, dan orang yang menendangnya adalah seorang pelayan. Bajingan, kamu benar-benar berani menendangku. Beraninya kamu menendangku. Kamu makhluk fana rendahan. Kamu adalah daging mati. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Ovei meraung marah dan berdiri dari tanah. Wajahnya memerah karena marah, dia mengertakkan gigi, dan matanya dipenuhi amarah, seperti binatang buas yang hendak melahap seseorang. Mati, dia mengambil langkah ke depan, dengan terburu-buru bergegas menuju Fang Yuan. Fang Yuan mengambil langkah maju dengan mantap, mengangkat kepala dan dadanya, menghalangi kedua gadis itu. Ovei mendekat, dan tiba-tiba melompat hingga enam kaki dari tanah, sebelum menyelam menuju Fang Yuan. Aku akan menghancurkanmu menjadi pati daging. Dia berteriak sambil mengulurkan kedua telapak tangannya. Di bawah pengaruh cacinggu, telapak tangannya tiba-tiba melebar lebih dari tiga kali lipat, membawa serta suara angin yang kencang dan kekuatan yang dahsyat, membanting dengan keras ke arah Fang Yuan. Jika Fang Yuan benar-benar manusia fana, menerima serangan ini, tulangnya pasti akan patah dan dagingnya terkoyak oleh kedua telapak tangan Ovei, mati di tempat. Namun, dia bukanlah manusia biasa. Bukan saja dia bukan manusia biasa, dia juga merupakan gumaster peringkat dua tingkat atas. Ia bukan hanya seorang gumaster peringkat dua tingkat atas, namun ia juga memiliki esensi primeval salju perak tingkat puncak peringkat tiga di bukaannya. Sejak naik ke peringkat dua, bukaan Fang Yuan bisa menampung esensi purba salju perak. Terutama selama periode waktu ketika kelompok binatang sering menyerang, Fang Yuan akan menyimpan esensi purba salju perak, untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, meskipun Fang Yuan adalah gumaster peringkat dua tingkat atas, kekuatan bertarungnya sama sekali tidak seperti ini. Dan Ovei ini hanyalah gumaster peringkat dua tahap awal. Suara mendesing. Angin kencang bertiup, mengacak-acak rambut kedua gadis itu. Melihat Ovei turun dari langit seperti dewa, kedua telapak tangannya terbanting ke bawah dengan kekuatan besar, wajah Xiaodai menjadi pucat pasi. Jantung sang sinci melonjak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, hati-hati. Fang Yuan mencibir, menekup jari telunjuknya dan menjentikannya dengan ringan. Tombak tulang spiral gu. Tombak tulang spiral tiba-tiba melesat, meluncur menuju langit. Apa? Ovei terkejut, pikirannya kacau, dan dia dengan cepat menghindar. Tombak tulang menembus pertahanannya, menembus bahunya dan tersangkut di tulang bahunya, menyebabkan darah mengalir keluar. Rasa sakit yang luar biasa datang, dan momentum Ovei terhenti, dan dia terjatuh ke tanah dengan menyedihkan. Kamu sebenarnya adalah seorang Master Gu. Dia berteriak, suaranya dipenuhi kepanikan dan keheranan. Fang Yuan tidak memperhatikannya, dan langsung bergegas mendekat, mengepalkan tangan kanannya dan mengayunkan lengannya, menghantam ke arahnya. Penglihatan Ovei menjadi gelap, dan dia hanya bisa melihat bayangan kepalan tangan yang mengembang dengan cepat di depan matanya. Berengsek, dia mengutuk, dan dengan cepat mengaktifkan cacing gunya, dan tanpa sadar mengangkat telapak tangannya untuk menghalangi di depannya. Bam! Kekuatan dua babi hutan dan kekuatan seekor buaya meledak. Kekuatan yang sangat besar secara langsung menyebabkan tangan besi Fang Yuan menembus telapak tangan Ovei, menghancurkan pertahanannya, dan kemudian dengan kejam menghantam wajahnya. Hidungnya patah dalam sekejap, dan seluruh wajahnya ambruk karena pukulan itu. Dia terbang keluar, darah muncrat seperti orang gila. Saat dia jatuh ke tanah seperti karung pecah, dia sudah mati. Berengsek, pembunuhan. Seorang Master Gu terbunuh. Penonton semua kaget, ada yang berteriak, dan ada yang meraung. Seluruh tubuh Fang Yuan diselimuti lapisan baju besi putih, ini adalah aktifasi Canopi Gu. Tanpa lapisan pertahanan ini, dia tidak bisa menampilkan kekuatannya sepuasnya. Gu, dia sebenarnya adalah Master Gu. Mata Xiaodai terbuka lebar. Sang Xinqi juga kaget hingga tak bisa berkata-kata. Dia melihat punggung Fang Yuan, dan tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakannya. Orang-orang jalur setan selalu kejam dan tanpa belas kasihan, tidak terkecuali Bai Yun dan aku, terlebih lagi kami mempunyai kasus pembunuhan di tangan kami. 255 Pembunuhan? Dia benar-benar membunuh seseorang. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mayat Ovei tergeletak di tanah seperti seekor anjing mati. Bagaimana tidak menarik perhatian? Dalam waktu singkat, keributan di sini sudah menyebar ke seluruh kam. Semakin banyak orang berkumpul di sini. Banyak orang yang melihat mayat Ovei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, lalu mulai bertanya tentang apa yang terjadi. Sejenak TKP dikerumuni tiga lapis orang yang berbisik-bisik dan berdiskusi. Dua orang tiba-tiba berkelahi, luar biasa, dia mati dalam sekejap. Orang itu adalah pembunuhnya, seseorang dengan hati-hati menunjuk ke arah Fang Yuan. Fang Yuan menyilangkan tangan dan mengangkat kepalanya, berdiri di tempat dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia mengabaikan diskusi orang-orang di sekitarnya, seolah-olah dia tidak melihatnya. Eh, dia hanya seorang pelayan, bagaimana dia bisa membunuh seorang Master Gu? Tentu saja, ada yang curiga. Tentu saja dia bukan seorang pelayan, aku melihatnya menembakkan tombak putih dan membunuh Ovei dengan satu pukulan, kekuatannya luar biasa. Kata seorang guru Gu yang menyaksikan prosesnya. Tombak putih. Chen Xin kebetulan mendengar ini dan jantungnya berdebar kencang. Dia secara tidak sengaja menyaksikan adegan Fang Yuan membunuh Zhang Zhu, dan gambaran tombak tulang spiral Fang Yuan tertanam dalam di benaknya. Karena itu, dia sangat peka terhadap kata, tombak putih, dan langsung mengaitkannya dengan hal yang sama. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Suara tidak senang Jia Long terdengar. Ah, itu pemimpin dan wakil pemimpin. Kerumunan dengan cepat membuka jalan. Seseorang meninggal. Iya, dia terbunuh. Bukankah ini putra bungsu wakil pemimpin Ovei? Wakil pemimpin melihat pemandangan ini dan berdiskusi dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, tangisan yang menyedihkan dan melengking tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Ah, anakku, apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi padamu? Sesosok bergegas keluar dan berlari ke mayat Ovei, lalu tiba-tiba berhenti. Orang ini adalah Ovei yang gong dari klan Ovei, pendek dan kurus dengan hidung bengkok. Seluruh wajah Ovei roboh, otak dan darahnya bercampur dan mengalir ke dalam kolam besar. Jelas sekali, kekuatan hidupnya telah padam sepenuhnya. O yang gong menatap mayat putranya saat air mata mengalir di pipinya. Anakku, kamu meninggal dengan sangat tragis. Siapa itu? Siapa yang begitu gila hingga membunuh anakku? Aku akan mencabik-cabiknya. Dia menjadi sangat marah dan meraung sekuat tenaga. Tatapan semua orang tertuju pada Fang Yuan. Fang Yuan mencibir dan berkata perlahan, Tentu saja aku membunuhnya. Apakah kamu buta? Saya sudah lama berdiri di sini. Tidak bisakah kamu melihatku? Jawaban ini terlalu arogan, dan penonton langsung menjadi gelisah. Jialong dan para pemimpin lainnya hanya bisa mengerutkan kening. Penampilan Fang Yuan yang tak kenal takut membuat mereka merasa ada yang tidak beres. Khususnya, Fang Yuan mengenakan pakaian pelayan rumah, yang membuatnya semakin sulit bagi mereka untuk melihat ke dalam dirinya. Karena itu, mereka semua memilih menonton dari pinggir lapangan. Kamu adalah pembunuhnya. Tatapan Ouyang Gong bagaikan pisau saat dia menatap tajam ke arah Fang Yuan. Meskipun dia sangat marah, dia tidak bergerak. Hal ini membuat Fang Yuan sedikit terkejut. Putranya sendiri telah meninggal di hadapannya, namun Ouyang Gong ini sebenarnya menahan niat membunuhnya dan tidak bertindak impulsif. Heh, nyatanya yang bisa berbisnis di luar itu semua buta. Ouyang Gong telah hidup bertahun-tahun dan terbiasa dengan hidup dan mati di dunia bisnis. Sebagai tetua klan, dia mampu berdiri tegak di klan O tanpa terjatuh. Namun, dia tidak ingin bergerak, tetapi Fang Yuan melakukannya. Sejujurnya, penampilan Ofei membuat Fang Yuan sangat senang. Dia ingin membunuh ayam tersebut untuk memperingatkan monyet tersebut, dan kemudian tampil kuat untuk mengintimidasi orang banyak. Namun, satu Ofei saja tidak cukup. Jika dia bisa menambahkan Ouyang Gong ini di depannya. Haha, itu akan sempurna. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tertawa sinis. Orang tua, kamu datang pada waktu yang tepat. Anakmu berani tidak menghormati nona keluargaku, amarah di hatiku belum juga reda. Putra Anda melakukan kejahatan karena Anda tidak mendisiplinkannya dengan benar. Kamu adalah pelaku utamanya, serahkan hidupmu kepadaku. Saat dia berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan dalam sekejap mata, dia hendak memukul Ouyang Gong. Ouyang Gong sangat marah hingga janggutnya bengkok. Apa yang dikatakan Fang Yuan, alasan keliru dan bitah macam apa ini? Dia jelas-jelas adalah orang yang membunuh seseorang, tapi dia sebenarnya salah menuduhnya sebagai pelaku utama. Dia tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya dan dengan berani melakukan serangan balik terhadap Fang Yuan. Dengan ledakan, keduanya bertabrakan dengan sengit. Mengikuti suara yang teredam, gelombang udara melonjak. Fang Yuan mundur lima hingga enam langkah sebelum menghentikan momentum kemundurannya. Armor cahaya putih di tubuhnya berkedip lemah beberapa kali sebelum menyala lagi. Skei Canopigu dicelahnya sudah layu. Ouyang Gong dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Di udara, dia memuntahkan seteguk darah dan mendarat di tanah. Dia nyaris tidak bisa berdiri, tapi wajahnya sudah seputih kertas. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah, sekilas terlihat jelas. Bagaimana ini bisa terjadi? Tria jelek ini jelas memiliki aura Master Gu peringkat 2. Ouyang Gong berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia tua dan lemah, kekuatannya kurang. Sebaliknya, orang itu memanfaatkan kelebihannya dan menghindari kelemahannya. Wakil pemimpin dengan cepat menganalisis situasinya. Kamu sedang mendekati kematian. Setelah menderita kekalahan ini, Ouyang Gong bereaksi dan menjadi semakin marah, berharap dia bisa langsung memotong Fang Yuan menjadi delapan bagian. Sebelumnya, dia tidak menyangka Fang Yuan akan mengambil inisiatif menyerang, dan juga tidak mengetahui informasi Fang Yuan. Di saat putus asa, dia tidak punya waktu untuk berpikir dan memilih untuk memblokir serangan tersebut. Nak, aku akan memberitahumu perbedaan antara peringkat 2 dan peringkat 3. Ouyang Gong meraung dan menerkam ke arah Fang Yuan. Fang Yuan tidak takut, dia mengangkat Sky Chanopi Gu, dengan tombak tulang spiral di satu tangan dan gubulan darah di tangan lainnya, dan melompati rumput di bawah kakinya, dia bertarung dengan Ouyang Gong. Semua orang buru-buru mundur, menciptakan ruang yang besar. Ouyang Gong berada di peringkat 3 tahap awal, sedangkan Fang Yuan berada di peringkat 2 tingkat atas. Dengan perbedaan alam yang kecil dan perbedaan alam yang besar, perbedaan dalam budidaya bisa dikatakan sangat besar. Namun situasi Fang Yuan sangat istimewa. Di dalam tubuhnya ada esensi purba salju perak yang dipinjam dari Bai Ningbing, dan dia kebanyakan menggunakan cacing gu peringkat 3. Kekuatan pertarungannya secara keseluruhan bahkan lebih tinggi dari Ouyang Gong. Dalam waktu kurang dari lima ronde, Fang Yuan lebih unggul. Adegan ini menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat. Ini? Ini? Apa yang terjadi? Master Gu peringkat 3 ternyata sedang ditekan oleh Master Gu peringkat 2. Ini terlalu tidak masuk akal. Semua orang tidak dapat mempercayainya, dan banyak orang yang tercengang. Setelah beberapa putaran berikutnya, Fang Yuan benar-benar berada di atas angin, dengan tegas menekan Ouyang Gong. Hanya sedikit orang yang mengetahui triknya. Meskipun pria jelek ini memiliki aura peringkat 2, budidaya aslinya mungkin lebih tinggi dari ini. Benar, dia pasti memiliki cacing gu yang bisa menyembunyikan auranya. Kami tidak menemukannya ketika dia menyamar sebagai pelayan. Hati orang ini jahat dan kejam, setiap gerakan ditujukan pada titik vital Ouyang Gong. Situasi Ouyang Gong sangat buruk. Ouyang Gong mengeluh tanpa henti di dalam hatinya. Dia mengira dia bisa menang melawan Fang Yuan, tetapi dia tidak menyangka Fang Yuan menjadi serigala berbulu domba. Pantas saja dia berinisiatif menyerangnya tanpa rasa takut, budidayanya tidak lebih lemah dari miliknya. Ini benar-benar tercelah, tidak tahu malu. Setelah beberapa ronde berikutnya, situasi pertempuran menjadi jelas sepenuhnya, dan kebanyakan orang dapat melihat situasi mengerikan Ouyang Gong. Kekalahan Ouyang Gong sudah pasti, jika ini terus berlanjut, dia akan dibunuh. Ouyang Gong awalnya lebih rendah darinya, dan dia menderita kerugian besar pada awalnya. Dia tidak akan bisa membalas dendam atas kematian putranya. Pria jelek ini memiliki kekuatan yang besar dan galak serta kejam, dari mana asalnya. Aku kenal orang ini, dia adalah pelayan yang menang melawan banyak raja monyet bandit di Gunung Fei Hou. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, dengan rasa khawatir, rasa ingin tahu, ketakutan, keterkejutan dan emosi lainnya. Kalian berdua, tolong hentikan. Pasti ada kesalahpahaman. Melihat Ouyang Gong akan dibunuh oleh Fang Yuan, sebagai pemimpin karavan, Jia Long tidak tahan lagi dan terbang, ingin ikut campur dalam pertempuran. Ouyang Gong sudah berkeringat deras akibat serangan Fang Yuan, jantungnya berdebar kencang dan wajahnya pucat pasi. Mendengar kata-kata Jia Long, dia langsung gembira, melihat harapan. Dia buru-buru mundur dan pergi ke Jia Long. Mata Fang Yuan menyapu dengan cepat, mengetahui bahwa dia tidak dapat mengejarnya, dia tertawa dan menghentikan serangannya, saudara Jia Long datang pada waktu yang tepat, ayo gunakan tombak tulang untuk membunuhnya. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Jadi pria jelek ini dan Jia Long saling kenal. Ini adalah pemikiran pertama yang terlintas di benak setiap orang. Dan dia menelponnya begitu akrab, sepertinya hubungan mereka tidak buruk. Ini adalah pemikiran kedua. Tidak, mungkin dia memanggilnya seperti itu dengan sengaja untuk membingungkan semua orang. Ini adalah pemikiran ketiga yang muncul di benak setiap orang. Seperti kata pepatah, penonton melihat dengan jelas, sedangkan penonton bingung. Para penonton tidak terjebak dalam pertempuran, jadi pikiran mereka tajam secara alami. Hati Jia Long dipenuhi keraguan, karena dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Fang Yuan. Ouyang Gong bingung, dia tidak dapat menentukan hubungan sebenarnya antara Jia Long dan Fang Yuan, meskipun dia juga berpikir bahwa Fang Yuan mungkin hanya menggertak, tetapi bagaimana jika itu benar? Jika itu masalahnya, maka dia akan terkena serangan penjepit dari Fang Yuan dan Jia Long. Ouyang Gong tentu saja tidak berani mengambil risiko jika menyangkut nyawanya sendiri. Dia mengubah arahnya dan menjauh dari Fang Yuan dan Jia Long, mundur ke arah Tenggara. Mari kita bicara baik-baik. Untuk menghindari timbulnya kecurigaan, Jia Long segera berhenti. Fang Yuan tertawa dan mengejarnya. Ouyang Gong segera mengerti bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan, dan hendak berbicara ketika seseorang dari kerumunan di belakangnya tiba-tiba menyerang. Bai Ning Bing tiba-tiba menyerang dengan kejam. Dalam sekejap, tiga tombak tulang spiral ditembakkan. Masih ada satu orang lagi. Ouyang Gong merasa ngeri, dia tidak punya waktu untuk menoleh dan tanpa sadar mengaktifkan gu pertahanannya. Namun gu-nya sudah berada di ujung tambatannya, ia memblokir dua tombak tulang spiral, dan ujung tombak tulang ketiga langsung menembus bagian belakang kepalanya, memperlihatkan bagian depan tengkoraknya. Ouyang Gong was dead. Kematiannya menyebabkan semua orang menjadi pucat karena ketakutan, dan kerumunan orang segera menjadi gempar. Ini adalah wakil pemimpin karavan, Master Gu Peringkat 3. Kematian Ouyang Gong menyebabkan ekspresi para pemimpin dan wakil pemimpin berubah karena mereka merasakan ancaman yang kuat. Orang gila yang berani. Dia benar-benar berani membunuh wakil pemimpin. Ayo bekerja sama dan tangkap mereka. Siapa yang berani menangkapku? Bai Ningbing membuang topi jeraminya, rambut putihnya berkibar tertiup angin. Tatapan dinginnya menyapu kerumunan saat esensi purba salju perak meluap. Ah, itu adalah cairan primeval salju perak. Dia sebenarnya berada di peringkat 3 tahap puncak. Di karavan, hanya Jialong yang berada di peringkat 3 tingkat atas, pemimpin lainnya berada di tingkat awal atau tengah. Momentum semua orang terhenti. Datanglah jika kamu ingin mati, haha. Fang Yuan dan Bai Ningbing berdiri berdampingan, jejak terakhir esensi purba salju perak di celahnya dimobilisasi dan dimainkan di tangannya. Ya ampun, apa, tahap puncak peringkat 3 lainnya. Hati semua orang bergetar ketika momentum mereka berhenti. Fang Yuan dan Bai Ningbing menatap dingin ke arah kerumunan, Kam itu sunyi senyap. 256. Suara mendesing. Hembusan angin pegunungan bertiup membuat perkemahan semakin sunyi. Lebih dari 100 orang membentuk lingkaran, dan di dalam lingkaran tersebut, ada dua mayat tergeletak di tanah dan dua orang berdiri. Tatapan Fang Yuan dan Bai Ningbing perlahan melihat sekeliling, tatapan mereka yang sangat dingin membuat banyak orang menghindari memandang mereka. Akhirnya, tatapan Fang dan Bai tertuju pada Jialong dan pemimpin karavan lainnya. Orang-orang ini menyerang dengan agresif, tetapi langsung terpana dengan budidaya yang ditunjukkan oleh Fang Yuan dan Bai Ningbing. Saat ini, mereka berdiri di jalan, tidak dapat maju atau mundur. Termasuk Ouyang Gong dan Ofei, karavan tersebut sekarang hanya memiliki 11 Master Gu peringkat 3, 27 Master Gu peringkat 2, dan 38 peringkat 1. Kekuatan seperti itu tentu saja jauh lebih kuat daripada Fang Yuan dan Bai Ningbing. Tetapi, ini adalah karavan sementara yang bercampur menjadi satu. Para Master Gu ini berasal dari berbagai klan dan biasanya saling menjaga satu sama lain. Jika mereka bertarung bersama, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali situasinya mendukung. Mereka mempunyai kebutuhan masing-masing, tetapi mereka tidak bersatu, dan masing-masing mempunyai cara sendiri dalam melakukan sesuatu. Jika hati masyarakat tidak bersatu, maka kafilah tidak akan mudah dipimpin. Fang Yuan dan Bai Ningbing menampilkan budidaya tahap puncak peringkat 3, tidak diragukan lagi mereka adalah dua tulang yang tangguh. Tidak ada karavan yang bisa menelan mereka, dan bahkan jika mereka menyerang bersama-sama, seluruh karavan akan menderita kerugian besar. Untuk sesaat, Jia Long, Chen Suang Jin dan yang lainnya memandang Fang dan Bai, lalu diam-diam menilai satu sama lain. Tak satu pun dari mereka ingin menjadi umpan meriam bagi orang lain. Terlebih lagi, dalam situasi ini, kelompok binatang sering menyerang, karavan itu seperti bodhisattva tanah liat yang menyeberangi sungai, tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Tekanan eksternal dan keraguan di hati mereka membuat mereka ragu. Bibir Fang Yuan membentuk senyuman tipis, reaksi mereka sesuai ekspektasinya, sisanya terserah padanya. Meskipun ini terjadi secara tiba-tiba dan dia belum berkomunikasi dengan Sang Shin Chi, Fang Yuan percaya bahwa dengan kecerdasan Sang Shin Chi, dia seharusnya sudah merasakan peluang ini. Benar saja, Sang Shin Chi dan Xiao Dai keluar dari tenda. Pemimpin, keduanya adalah tetua tersembunyi klan Sang Saya, Tuan Hei Tu dan Tuan Bai Yun. Sang Shin Chi memperkenalkan. Meskipun suaranya tidak keras, dialah satu-satunya yang berbicara, jadi kata-katanya terdengar jelas oleh semua orang. Semua pemimpin memiliki ekspresi berbeda, sementara kerumunan memikirkan nama Hei Tu dan Bai Yun. Sang Shin Chi tersenyum tipis. Kedua raja itu memiliki misi keluarga rahasia dan secara kebetulan bergabung dengan karavan ini di tengah jalan. Para pemimpin karavan saling memandang dalam diam. Karena mereka adalah tetua tersembunyi, bahkan kepala klan Zhang mungkin tidak mengetahui keberadaan mereka. Ada juga misi rahasia keluarga, sehingga tidak mudah mengetahui motif mereka. Kata-kata Sang Shin Chi menghentikan mereka untuk bertanya lagi. Tentu saja, meskipun pernyataan ini masuk akal, itu hanya cerita dari sisi Sang Shin Chi. Para pemimpin karavan semuanya adalah orang-orang yang cerdik, dan masing-masing memiliki pertimbangannya sendiri. Tidak ada yang sepenuhnya mempercayainya. Mereka yang meragukannya masih ragu. Namun terlepas dari apakah mereka curiga atau percaya, kekuatan Fang dan Bai ada di sana untuk dilihat semua orang. Oleh karena itu, hanya ada satu cara untuk mengatasi masalah ini. Karena itu, hahaha, begitu, ini semua salah paham. Jialong tiba-tiba tertawa tiga kali, wajahnya dipenuhi antusiasme. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Fang dan Bai, dengan tulus memuji mereka. Tidak disangka kita punya dua pahlawan yang tersembunyi di samping kita. Pasangan ayah dan anak dari klan O ini benar-benar keterlaluan, gaya mereka sangat bermasalah. Saya telah menasihati mereka beberapa kali, namun sayang sekali, mereka tidak mendengarkan saya. Hari ini mereka akan dieksekusi di tempat, bisa dikatakan mereka pantas mendapatkannya. Kata-kata ini segera menentukan sifat dari masalah ini. Wakil pemimpin lainnya juga bereaksi saat ini. Mereka dalam hati memarahi Jialong karena tidak tahu malu sambil menangkupkan tinju ke arah Fang dan Bai. Reputasi klan Zhang telah menyebar jauh dan luas, seperti yang diharapkan dari klan kelas satu di perbatasan selatan. Saya Lei Gongcheng dari klan Lei, bisa bertemu kalian berdua, ini adalah keberuntungan besar saya. Merupakan keberuntungan bagi kami karena kalian berdua bisa menyingkirkan kejahatan bagi rakyat. Para wakil pemimpin tersenyum penuh ketika mereka berbohong, memutarbalikkan kebenaran. Para pembunuh menjadi wakil keadilan. Dan pasangan ayah dan anak klan O menjadi penjahat keji. Adapun Gu Master selainnya dari O klan, hanya tersisa tiga orang, siapa yang peduli dengan ekspresi jelek mereka. Lagi pula O yang Gongcheng sudah mati, tanpa Master Gu peringkat tiga, siapa yang berani melangkah maju? Siapa yang bisa melangkah maju? Dasar bajingan, kenapa kamu tidak menyapa kedua Tuan Gu Master? Salah satu wakil pemimpin berpura-pura tidak senang saat dia berteriak. Kami menyambut Tuan Heitu dan Tuan Bai Yun. Di antara kerumunan, lebih dari 20 orang dengan cepat membungkuk ke arah Fang dan Bai. Seluruh kam menjadi berisik lagi. Karavan telah menderita kerugian besar dan berada dalam bahaya. Kami beruntung bertemu dengan kalian berdua. Silakan datang ke tenda dan mendiskusikan masalah tersebut. Jialong mendekat dan mengundang mereka dengan nada tulus. Fang Yuan dan Bai Ningbing saling berpandangan, yang pertama memandang Sang Xinqi yang sedang berjalan mendekat dan bertanya, Xinqi, bagaimana menurutmu? Melihat hal tersebut, Jialong segera menaikkan level Sang Xinqi satu level di dalam hatinya. Sang Xinqi sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada lembut, saya lelah, biarkan para pemimpin berdiskusi. Fang Yuan memuji kepintarannya di dalam hatinya, sudah waktunya mundur untuk maju. Dia menganggup dan menambahkan, barang-barang klan Zhang kami telah disumbangkan secara gratis, kami tidak tertarik dengan hal-hal ini, jadi kami tidak akan berpartisipasi. Ini, Jialong ragu-ragu dan ingin membujuknya lagi, tapi Sang Xinqi sudah berbalik. Fang dan Bai tidak memberi kesempatan pada Jialong, hanya melemparkan TKP kepada mereka dan membiarkan mereka menanganinya. Mereka menunjukkan sikap yang mengesankan. Semuanya bubar, kembali ke urusan kalian masing-masing. Bukankah kita perlu mengkonsolidasikan kubu? Dua mastergu tahap puncak peringkat tiga muncul, ini adalah hal yang bagus. Juga, klan O, keluar dan kumpulkan dua mayat ini. Jialong mengambil alih situasi ini. Tiga mastergu yang tersisa dari klan O telah habis. Satu peringkat dua tingkat menengah dan dua peringkat satu. Mereka menahan amarah dan air mata, menundukkan kepala saat membawa mayat ayah dan anak klan O. Kerumunan itu perlahan-lahan bubar. Ketika para pemimpin karavan yang ceria kembali ke tenda mereka, mereka tidak dapat lagi mempertahankan ekspresi mereka. Senyuman munafik mereka lenyap dan digantikan dengan keseriusan, kebingungan, ketidakpedulian dan kekhawatiran. Jialong perlahan duduk di kursi utama dan berkata dengan suara rendah, dua mastergu tiba-tiba muncul, bagaimana menurut kalian? Huff, ini adalah dua orang gila, membunuh orang secara terbuka, melanggar hukum dan di luar kendali. Oh yang gong yang malang, kami baru saja duduk di sini bersamanya. Menurutku, keduanya sangat mencurigakan. Penatua yang tersembunyi, itulah sisi cerita gadis klansang. Melihat tindakan keduanya, kemungkinan besar mereka adalah anggota jalur iblis. Itu benar, anggota jalur iblis yang menyelinap ke dalam karavan adalah kejadian biasa. Saya rasa gadis klansang telah diculik oleh mereka. Jialong menganggup, pikiran semua orang kira-kira sama dengan pikiranku. Anggota klansang memiliki karakter dan dasar yang flamboyan, kita semua adalah anggota sekte luar, kita jelas akan hal itu, bagaimana mungkin ada sesepuh yang tersembunyi. Tapi keduanya agak merepotkan, keduanya berada di peringkat tiga tahap puncak. Iya, ini agak merepotkan. Keduanya tidak terlihat tua, tapi mereka sudah berada di peringkat tiga tahap puncak. Bakat seperti itu. Hehehe semuanya, semua pasti ada pro dan kontranya. Menurut saya, ada sisi baiknya juga dalam hal ini. Meminjam kekuatan mereka, kita dapat meningkatkan kekuatan kita secara signifikan. Kata seorang wakil pemimpin. Kuncinya adalah, bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Tadi saya berinisiatif mengundang mereka karena ingin berdiskusi bersama dan berkontribusi. Pada akhirnya, saya gagal. Jialong menghela nafas. Hef, tidak mau berkontribusi. Ketika kelompok binatang buas menyerang, siapa yang bisa menghindarinya? Pada saat itu, hal itu tidak akan menjadi tanggung jawab mereka. Seorang wakil pemimpin mendengus tidak senang. Masalah ini perlu dibicarakan panjang lebar. Jalur demonik Gumaster selalu sulit diatur, arogan, dan ekstrim. Hanya mengandalkan tekanan dari luar saja tidak cukup, kita perlu menyerang dari kedua sisi. Oh, aku ingin tahu saran apa yang diberikan Saudara Gongsun. Sebenarnya saran ini sangat sederhana, saya hanya khawatir semua orang tidak bersedia. Yaitu memberikan sebagian barangnya kepada mereka berdua. Pada saat itu, mereka harus melindungi barang-barang mereka sendiri dan tentu saja perlu melakukan upaya. Begitu dia mengatakan ini, tenda menjadi sunyi. Jialong melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, saran ini sangat bagus. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan, para master Gujalur Iblis tidak mendapat dukungan dari klan mereka, keinginan mereka untuk mendapatkan sumber daya budidaya bahkan lebih kuat. Semuanya, kalian tidak perlu khawatir kehilangan, apakah kalian melupakan klan O? Kata-kata ini membuat mata semua orang berbinar. Kemunculan tiba-tiba Fang Yuan dan Bai Ning Bing menyebabkan klan Zhang menjadi kekuatan berpengaruh di karavan. Dan klan O diinjak-injak sampai tempat terakhir oleh mereka. Dengan kematian ayah dan anak klan O, hanya ada beberapa orang yang tersisa di karavan klan O, tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Klan O memiliki terlalu banyak barang di bawah kendali mereka. Paman, aku punya masalah penting yang ingin kulaporkan padamu. Chen Xin telah memperhatikan tenda, dan setelah pemimpin karavan selesai berdiskusi, dia berjalan ke wakil pemimpin klan Chen, Chen Suangkuan. Chen Suangkuan meraih tangannya, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, ini bukan tempat untuk berbicara, ayo pergi. Keduanya kembali ke tenda masing-masing, dan setelah memastikan tidak ada yang menguping, Chen Xin berkata, Paman, apakah kamu ingat ketika aku melaporkan kepadamu bagaimana Zhang Su dibunuh? Chen Suangkuan menganggup dengan ekspresi muram, Zhang Su dibunuh oleh tombak tulang. Dan hari ini, Hei Tu dan Bai Yun juga menggunakan tombak tulang. Itu benar, Paman, kedua orang ini memiliki motif tersembunyi, mereka kejam dan jahat. Jika kita mempublikasikan bukti kejahatan mereka, semua orang dapat bekerja sama untuk membunuh mereka, dan menghilangkan bahaya sebelumnya. Kata Chen Xin bersemangat. Chen Suangkuan perlahan menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas. Chen Xin bingung, Paman, kamu tidak setuju. Bukannya saya tidak setuju, tapi itu tidak mungkin. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, kami punya bukti. Selama kami mempublikasikan fakta bahwa mereka membunuh Zhang Su, tidak ada yang akan mentolerir dua pengkhianat yang akan menikam orang dari belakang. Huh, bukti. Kami punya saksi, tapi bagaimana dengan bukti material? Chen Suangkuan mencibir, bahkan jika kita memiliki bukti material, apa gunanya? Keponakanku, hanya punya bukti saja tidak cukup. Kuncinya adalah memiliki kekuatan. Baru saja, mereka membunuh ayah dan anak klan. Oh, Anda melihatnya, semua orang melihatnya. Setiap orang adalah saksi, tapi apa gunanya? Kita semua berasal dari klan yang berbeda, hati kita tidak bersatu, bagaimana kita bisa menghadapi dua pencuri jahat ini. Paman, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Terlalu berbahaya? Aku tidak akan bisa tidur. Jika mereka mengetahui bahwa saya adalah orang dalam, Chen Xin menjadi lebih takut saat dia berbicara. Huh, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Anda pikir mereka tidak mengenal Anda. Mungkin mereka sudah tahu, mungkin mereka sudah melihat Anda, tapi mereka tidak bergerak. Mengapa? Karena kamu tidak perlu khawatir. Chen Xin, jangan naif. Di dunia yang dingin ini, hanya kekuatan adalah segalanya. Chen Suang Kuan menghela nafas. 257. Langit gelap dan suram, awan sangat rendah, seolah badai akan datang. Karavan itu bergerak maju di jalur pegunungan dengan langkah kaki yang berat. Kumbang besar berkulit hitam dan gemuk di karavan semuanya mati. Hanya tersisa dua ular bersayap, masing-masing cacat. Tapi masih banyak lagi kodok ransel yang tersisa. Karena ukurannya yang kecil, mereka bergerak cepat dan dapat dengan mudah menghindari serangan binatang buas. Sedangkan burung unta, meski ukurannya hampir sama dengan kodok ransel, mereka suka membenamkan kepalanya di tanah saat ketakutan. Cara menipu orang lain dan diri sendiri ini menyebabkan korban paling banyak menderita. Sang Xin Chi bercampur di antara kerumunan, memandangi selusin kata kransel di sampingnya dengan tatapan yang rumit. Barang-barang di ransel kodok ini semuanya milik klan sang. Meskipun Fang Yuan dan Bai Ningbing tidak berpartisipasi dalam diskusi, pemimpin karavan masih memberikan sejumlah besar barang kepadanya. Jadi ini karena kekuatan, Sang Xin Chi menghela nafas dalam hatinya. Sebelumnya, ketika Zhang Zhu ada, para pemimpin ini memiliki sikap tenang. Tapi sekarang, mereka sopan dan bahkan sedikit menyanjung. Ada juga para master Gu dan pelayan keluarga. Saat ini, tatapan mereka ke arahnya dipenuhi dengan rasa hormat dan kewaspadaan. Semua perubahan ini disebabkan oleh keduanya. Sang Xin Chi memandang Fang Yuan dan Bai Ningbing tidak jauh dari situ. Pandangannya agak rumit. Di satu sisi, dia merasakan rasa aman dari Fang dan Bai. Di sisi lain, dia yang memiliki hati yang baik merasa takut dengan kekejaman Fang dan Bai dalam membunuh orang. Hehehe, sepertinya kita menakuti gadis itu. Bai Ningbing dan Fang Yuan berjalan berdampingan, dan setelah merasakan tatapan Sang Xin Chi, dia tertawa pelan. Tujuh hingga delapan hari telah berlalu sejak mereka membunuh ayah dan anak klan O. Pengaruhnya menyebar ke seluruh karavan. Tentu saja, ini termasuk Sang Xin Chi dan Xiao Dai. Xiao Dai bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depan Fang dan Bai. Tatapan Sang Xin Chi juga menghindari tatap muka dengan Fang Yuan. Reaksi ini sesuai ekspektasi Fang Yuan. Pasangan tuan dan pelayan ini tumbuh di desa Klansang, dan dipengaruhi oleh jalan lurus. Ketika Fang dan Bai menunjukkan sifat iblis mereka, mau tak mau mereka menyadari perbedaan di antara mereka. Jalan masih panjang sebelum dia dapat menerima dua pembudidaya iblis. Fang Yuan tidak mengkhawatirkan hal ini. Tekanan dari luar akan memaksa mereka untuk menerima dan berkompromi. Orang selalu harus hidup. Berikutnya, setelah beberapa serangan binatang buas, keterasingan di hati mereka secara bertahap akan hilang. Masalahnya sekarang adalah dia, Fang Yuan memandang Chen Xin. Tuan Mudagu ini tampaknya adalah orang yang melarikan diri bersama Zhang Su. Dia mengira gajah terbang berbulu putih telah meremukkannya menjadi pasta daging. Tanpa diduga, dia masih hidup. Sekalipun tingkat budidaya seorang Master Gu tidak tinggi, jika mereka memiliki satu atau dua cacing Gu spesial, mereka tidak boleh diremehkan. Tanpa rumput telinga komunikasi bumi, Fang Yuan tidak lagi memiliki alat deteksi apapun, yang memungkinkannya melarikan diri dengan nyawanya. Tidak ada yang tahu seberapa banyak yang dia ketahui. Tapi apapun yang terjadi, Fang Yuan punya cara untuk menghadapinya. Ia adalah orang yang berhati-hati, selalu memikirkan kegagalan sebelum memikirkan kemenangan. Ketika dia membuat rencana, dia sudah mempertimbangkan kemungkinan ketahuan. Jadi, setelah dia membunuh Zhang Zhu, dia dengan sengaja menunjukkan kekuatannya yang kuat. Jika seseorang benar-benar mengetahuinya, melihat kegagahan dan kekejaman Fang dan Bai, kebanyakan orang akan merasa takut dan menyembunyikannya. Ayah dan anak Oklan berada di ujung tombak, jika bukan karena Ofei. Fang Yuan akan menemukan peluang untuk menimbulkan masalah, atau ketika kelompok binatang menyerang. Dia akan menunjukkan metodenya yang ampuh. Tentu saja, jika dia terungkap, Fang Yuan punya banyak metode untuk membalas. Pemimpin karavan Jia Long adalah bidak catur yang sangat bagus. Dia adalah anak buah Jia Fu, dan Fang Yuan telah memperoleh token Jia Fu di desa Guyue. Selama dia menunjukkan tokennya dan melakukan beberapa hal, dia bisa mendapatkan kepercayaan Jia Long. Namun sesempurna apapun sebuah rencana, pasti ada kesalahan saat dilaksanakan. Seperti kata pepatah, manusia melamar, surga yang menentukan. Bahkan jika Fang Yuan berpengalaman dan cerdik, ada kemungkinan gagal. Namun, karena hal inilah hidup menjadi begitu menyenangkan. Pikiran pertama Fang Yuan adalah akibat terburuk. Jika keberuntungannya sangat buruk, ketika dia membunuh Zhang Zhu, seseorang akan melihatnya dan meninggalkan bukti kuat. Pada akhirnya, hal itu akan menyebabkan Sang Xinqi menyadari kebenarannya, dan mengembangkan kebencian yang mendalam terhadapnya karena menggigit tangan yang memberinya makan. Lalu apa yang harus dia lakukan? Itu sangat sederhana. Bunuh saja Sang Xinqi. Dia hanya manusia biasa sekarang, membunuhnya itu mudah. Pemimpin klan Zhang juga tidak mengetahui bahwa dia adalah putrinya sendiri. Tapi, jika dia melakukannya dengan bersih, tidak akan ada dampak buruk dari klan Zhang. Melihat hasilnya sekarang, Zhang Zhu sudah mati, dan keberuntungan Fang Yuan bukanlah yang terbaik, meninggalkan jejak. Tapi itu bukan yang terburuk, setidaknya Sang Xinqi masih tidak tahu apa-apa. Fang Yuan yakin akan hal ini. Karena Sang Xinqi masih muda, di mata Fang Yuan, emosinya tidak bisa disembunyikan. Kelompok buaya gajah ada di depan. Sekelompok buaya dan gajah sedang menyerbu ke arah kita. Waspada, waspada. Pada saat ini, investigasi Gu Master di depan terbang kembali, membawa kabar buruk. Karavan itu sedikit terganggu, tapi segera menjadi tenang. Itu hanya buaya gajah, jangan panik. Kami tidak memiliki cukup tenaga, kami tidak dapat bertahan di sini. Benar, semuanya berpencar dan masuk ke hutan hujan. Para Master Gu memberikan perintah paling bijak, hati para anggota karavan sudah tegang, dan mereka dengan cepat berpencar. Jika mereka menghadapi situasi seperti itu sebelum Gunung Fei Hou, mungkin masih ada orang yang mengkhawatirkan barang tersebut dan ragu-ragu. Tapi sekarang, mereka dengan tegas menyerah, bahkan tidak melihat barang-barang tersebut, dan fokus untuk melarikan diri. Fang Yuan dan Bai Ningbing melindungi Sang Xin Chi dan pelayannya, menyerbu ke dalam hutan hujan. Ia tidak heran dengan kedatangan rombongan buaya gajah tersebut, karena itu adalah rencananya. Gemuruh. Kelompok buaya dan gajah bergegas mendekat, dan tak lama kemudian terdengar tangisan menyedihkan dan suara pohon tumbang. Fang Yuan membawa Sang Xin Chi dan yang lainnya, dengan hati-hati menghindarinya di hutan hujan, tetapi ada banyak buaya gajah, dan mereka masih menemukannya. Gajah buaya berukuran kecil, kira-kira seukuran yak, sehingga membuatnya lebih lincah. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik mirip buaya, dan pertahanannya tebal, jauh melebihi gajah terbang berbulu putih. Ekor gajah juga seperti ekor buaya yang terseret-seret di tanah. Ah! Melihat buaya gajah ini menerjang seperti gunung kecil. Xiao Dai berteriak ketakutan. Wajah Sang Xin Chi juga pucat. Jangan khawatir. Fang Yuan dengan acu-ta'acu menginstruksikan, dan dengan berani menyerang gajah buaya. Seorang manusia dan seekor gajah saling bertabrakan dengan keras di tengah jalan, menimbulkan suara yang keras. Fang Yuan mundur dua langkah, dan baju besi putih di tubuhnya bergetar tiga kali. Dan tengkorak buaya gajah itu hancur, darah mengucur, dan ia terjatuh ke tanah, terdorong mundur lebih dari sepuluh langkah. Kemudian menabrak batang pohon besar. Baru kemudian tiba-tiba berhenti. Luar biasa, melihat ini, mata Xiao Dai terbuka lebar karena terkejut. Ini hanyalah seekor gajah buaya biasa, dan bukan seratus raja binatang. Fang Yuan memiliki esensi purba salju perak, dan juga kekuatan dua babi hutan dan seekor buaya, jadi sangat mudah baginya untuk menyiapkannya. Namun, Sang Xin Chi dan Xiao Dai belum pernah melihat pemandangan berapi-api seperti itu. Zhang Zhu tidak memiliki kekuatan yang besar, dan merupakan seorang master gu penyembuh, jadi dia lebih banyak menghindar dan membantu selama pertempuran. Tabrakan langsung Fang Yuan dan Gaya bertarung tak terkendali secara alami meninggalkan kesan mendalam pada tuan dan pelayannya. Sekitar dua jam kemudian, kelompok buaya dan gajah secara bertahap mundur, dan karavan berjalan keluar dari hutan hujan satu demi satu. Setelah menghitung, hanya seorang guru Gu dan selusin pelayan yang dikorbankan. Kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Usai menata barang, karavan kembali bergerak maju. Beberapa hari kemudian, mereka meninggalkan batas gunung Siang Ya, dan berangkat menuju gunung Mubei. Dalam setengah bulan ke depan, kafilah tersebut menghadapi serangan beruang batu hitam, kelompok rusamah kota besi dan sebagainya. Karena Fang dan Bai hampir tidak dapat dipisahkan dari perlindungan satu sama lain. Sang Xin Chi dan Xiao Dai tidak terluka. Setelah tinggal bersama seperti ini, sikap tuan dan pelayan pun berubah. Sang Xin Chi menjadi lebih dekat dengan Fang Yuan, dan ketika mereka berbicara, mereka tertawa dan tidak menghindari pandangan satu sama lain. Dan Xiao Dai telah sepenuhnya berubah menjadi pemuja Fang Yuan dan Bai Ningbing. Menyembah kekuatan adalah ciri umum semua makhluk hidup, karena hanya dengan menjadi kuat mereka dapat memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Selain itu, meskipun Fang Yuan dan Bai Ningbing berasal dari jalur iblis, mereka sangat berprinsip. Di mata tuan dan pelayan, mereka tidak meminta apapun lagi, dan tidak pernah menyentuhnya, hanya membalas kebaikan mereka. Aksi ini dipenuhi aura seorang pahlawan. Bahkan di jalan lurus, berapa banyak orang yang bisa melakukan ini. Bahkan jika Fang Yuan jelek, di hati tuan dan pelayannya, dia berkali-kali lebih mengemaskan daripada banyak orang jalan lurus yang munafik. Beberapa hari kemudian, karavan tersebut memasuki batas pegunungan Mubei. Zombie mulai bermunculan di sekitarnya. Gunung Mubei dulunya tidak disebut Gunung Mubei. Lebih dari seratus tahun yang lalu, ada sebuah klan besar di gunung. Jalur iblis yang dikuasai Gumaster mengubah segalanya. Dia pernah menjadi pelayan klan ini, dan pada hari pernikahannya, istrinya yang cantik diambil paksa oleh Tuan Gu dari klan tersebut dan dihingga mati. Dia mengubur kebenciannya jauh di dalam hatinya, dan secara kebetulan, dia memperoleh warisan iblis, Raja Zombie. Setelah bertahan selama hampir seratus tahun, dengan budidaya peringkat lima, dia mengerahkan pasukan zombinya dan menyerang klan ini, membantai semua orang. Dia bahkan tidak menyayangkan mayat mereka, dan mengubahnya menjadi zombie. Setelah melakukan semua ini, dia mendirikan batu nisan besar di reruntuhan benteng. Di batu nisan itu terukir nama istrinya. Hal ini mengguncang perbatasan selatan. Sejak saat itu gunung ini dinamakan Gunung Mubei. Zombie berkeliaran di gunung, mereka membunuh binatang buas atau orang yang lewat, menghisap darah mereka untuk dimakan. Dan racun mayat mereka akan menginfeksi mayat, membentuk zombie baru. Dengan demikian, Gunung Mubei dipenuhi dengan zombie yang tak ada habisnya. Untuk memastikan keamanan jalur perdagangan, setiap tahun, klan akan mengatur pasukan zombie untuk membersihkan zombie tersebut. Tapi tidak peduli bagaimana mereka membersihkannya, zombie tidak akan pernah bisa dibunuh, tidak akan pernah berakhir. Bagaimanapun, jumlah pasukan zombie terbatas, dan perbatasan selatan memiliki banyak gunung, perjalanannya berbahaya, dan pengeluarannya sangat besar. Investasinya tinggi, tetapi keuntungannya kecil, dan tidak mungkin menjungkir balikan Gunung Mubei. Ikan apapun yang lolos dari jaring, setelah jangka waktu tertentu, akan membentuk skala zombie. Setelah beberapa kali aliansi skala besar, antusiasme masyarakat pun habis. Malam ini, karavan berkemah di kaki Gunung Mubei. Langit berbintang cerah, dan Fang Yuan menatap bayangan gelap Gunung Mubei, matanya bersinar dengan cahaya kontemplatif. Waktunya sudah tiba, orang-orang ini telah kehilangan nilai mereka. Ini adalah waktu untuk menyingkirkan masalah-masalah ini. Chen Xin akan mati, tetapi akan lebih merepotkan jika menyingkirkannya sendirian. Apa yang dia ketahui, dan kepada siapa dia mengungkapkannya? Apakah ada orang lain selain dia yang melihatnya? Fang Yuan tidak tahu. Tapi Fang Yuan tidak mau mencari tahu. Karena dalam rencananya, jika Chen Xin meninggal, yang lain juga akan mati. Hanya ketika mereka semua sudah mati, barulah bisa dianggap bersih. 258. Ding Hao bersembunyi di semak-semak dan melihat karavan di kaki Gunung, mengjilat bibirnya dengan penuh semangat. Menurut informasi yang tertinggal di dalam gua, selama aku membunuh seribu orang dan mengumpulkan kelompok zombie, aku bisa meninggalkan tempat ini dan pergi ke Gunung Marsh untuk secara resmi menjadi murid guru. Ia awalnya adalah seorang penduduk desa pegunungan yang direkrut oleh karavan yang melewati desa sebagai buruh. Namun ketika mereka melewati Gunung Mubei, karavan tersebut diserang oleh zombie dalam jumlah besar. Dia ditinggalkan dan digunakan sebagai umpan meriam, berada di belakang bersama puluhan pelayan lainnya. Orang-orang lainnya semuanya tewas, jadi dia melarikan diri ke pegunungan dengan panik. Tepat ketika dia kehabisan akal, dia menemukan sebuah gua yang sangat aman, dan zombie di sekitarnya tidak berani berkeliaran di sekitar pintu masuk. Ketika dia memasuki gua, dia menemukan warisan jalur iblis. Ternyata Master Gu yang iblis telah membantai sebuah klan dan meninggalkan warisan rahasia setelah mendirikan sebuah tablet di reruntuhan. Warisan ini tersembunyi sangat dalam dan hanya dapat diwarisi oleh manusia. Ding Hao pertama kali membangunkan celahnya di gua ini dan perlahan berkultivasi, melewati ujian langkah demi langkah. Dia awalnya memiliki bakat tingkat C, tetapi ada gulangka di dalam gua yang meningkatkan bakatnya ke tingkat B setelah menggunakannya. Ding Hao berkultivasi dengan sepenuh hati di Tomstone Mountain dan menghabiskan lebih dari delapan tahun berkultivasi ke alam transformasi ketiga. Dia mencapai standar dan berhasil mencapai ruang rahasia terakhir. Di ruang rahasia, Gu Master Iblis hanya meninggalkan sebuah prasasti, menyebut dirinya Raja Zombie Kedua. Jika ada keturunan yang benar-benar datang ke sini, itu berarti mereka sudah ditakdirkan. Jika mereka mau, mereka bisa pergi ke Marsh Mountain dan menjadi muridnya, menjelajahi perbatasan selatan bersamanya. Sebagai ujian terakhir, Raja Zombie Kedua mengharuskan keturunannya untuk membunuh seribu orang dan menciptakan pasukan zombie. Ada juga standar detailnya, seperti berapa banyak zombie berambut putih, berapa banyak zombie berambut hitam, dan berapa banyak zombie berambut hijau. Tapi jika ada zombie berambut biru, satu saja sudah cukup untuk mencapai standar masuk. Ding Hao adalah orang yang jujur. Orang yang jujur seringkali mempunyai keuntungan, dan itu adalah sifat tabah. Dia berkultivasi sendirian di Gunung Mubei selama lebih dari delapan tahun. Dia menanggung kesepian dan kesepian dan hanya bisa menemani para zombie, perlahan-lahan mengumpulkan budidayanya ke peringkat tiga. Dia awalnya adalah seorang pelayan dan hanya bisa mengamati dunia Master Gu dari luar, jadi dia tidak memahaminya. Ketika dia dalam keadaan bingung, prasasti ini tidak diragukan lagi telah memberinya arah baru dalam hidup, memberinya tujuan lain untuk diperjuangkan. Raja Zombie Kedua awalnya adalah seorang pelayan, dan mereka berasal dari asal yang sama, yang meningkatkan rasa identitas Ding Hao. Setelah membaca prasasti ini, Ding Hao mulai bekerja keras. Dia mulai membunuh orang dan mengumpulkan zombie pada saat yang bersamaan. Ding Hao segera menemukan bahwa kedua tugas tersebut sebenarnya saling melengkapi. Setelah membunuh seseorang, dia bisa menggunakan mayatnya untuk membuat zombie baru. Dengan tambahan zombie baru, kekuatan di tangannya akan meningkat, dan dia akan mampu membunuh lebih banyak orang. Gunung Batu Nisan terletak di salah satu dari tiga jalur perdagangan terpenting di Nanjiang. Akan ada karavan yang lewat setiap bulan. Ding Hao menghabiskan tiga tahun lagi. Saat ini, dia akhirnya hampir sukses. Dan karavan di kaki gunung adalah batu loncatan terakhirnya untuk berhasil. Ini adalah mangsa yang sempurna. Ada karavan besar dan karavan kecil. Setiap kali karavan besar lewat, Ding Hao akan bersembunyi jauh. Ding Hao tidak berani melawan karavan berukuran sedang. Ding Hao hanya berani menyerang karavan kecil itu dan diam-diam memerintahkan para zombie untuk membunuh mereka. Jika beruntung, karavan tersebut akan berinisiatif meninggalkan beberapa ternak atau pembantunya. Ketika keberuntungan sedang buruk, mereka akan menghadapi lawan yang tangguh dan zombie akan dibantai, sehingga mengakibatkan kerugian besar. Mereka hanya bisa terakumulasi lagi. Tapi karavan di kaki gunung ini lebih buruk dari karavan kecil. Ia sudah lumpuh. Itu seperti seorang lelaki tua dengan satu kaki di dalam kubur, berjuang di ambang kematian. Sepertinya dia bisa menjatuhkannya hanya dengan satu jari ringan. Ding Hao yakin dia bisa mengurus karavan ini. Dia merasa ini adalah anugerah besar dari surga. Di tengah malam, awan gelap perlahan melayang, menghalangi cahaya bulan. Lingkungan sekitar kam menjadi gelap. Membunuh. Mata Ding Hao bersinar saat dia berteriak di dalam hatinya. Pasukan zombie yang diatur bergerak diam-diam menuju kam dari segala arah. Suara apa itu? Investigasi Gu Master di luar kam karavan sangat waspada. Ada penemuan. Para Master Gu di sampingnya semuanya gugup. Tatapan kelima Master Gu terpaku pada kegelapan di depan mereka. Meskipun cahaya bulan terhalang oleh awan gelap, api unggun besar masih menyala di dalam kam. Api unggun mengeluarkan suara berderak saat angin gunung bertiup. Saat api berubah, zombie dengan rambut putih di sekujur tubuhnya melompat ke dalam pandangan investigasi guru-gu. Para Master Gu saling memandang dan tertawa. Haha, zombie berambut putih. Tes, mempermasalahkan hal yang tidak penting, kamu membuatku takut. San kecil, pergi dan singkirkan zombie sial ini, pemimpin kelompok Master Gu berkata dengan acuh tak acuh. Zombie berambut putih jenis ini memiliki kekuatan tempur paling lemah, bahkan lebih lemah dari binatang buas biasa. Iya bos. Seorang guru-gu muda tertawa ketika dia berjalan mendekat. Hati-hati dengan racun mayatnya, akan merepotkan jika tertular. Saya tidak punya Gu untuk menguraikannya. Gu Master penyembuh dalam kelompok mengingatkan. Saya tahu, saya tahu. Apa menurutmu aku anak berusia tiga tahun? Tuan muda Gu yang keluar melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Jika dia benar-benar terinfeksi racun mayat, dia harus meminta Master Gu lain untuk menyembuhkannya, setidaknya setengah keping batu yuan. Tapi serangan zombie berambut putih ini kaku dan mudah dihindari. Sejak memasuki gunung Mubei, Tuan muda Gu telah membunuh banyak orang. Hal semacam ini, selama aku memperhatikan untuk menghindar, aku akan baik-baik saja. Uh, Tuan muda Gu bergumam pada dirinya sendiri ketika suaranya tiba-tiba berhenti dan langkahnya yang santai terhenti di tempat. Pupil matanya menyusut dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Apa yang salah? Kempat Master Gu di belakang merasa ada yang tidak beres dan segera bertanya. Tuan muda Gu diperingatkan oleh suara ini dan tubuhnya bergetar seolah dia tersengat listrik, berbalik dan berlari. Cepat, kirim sinyalnya. Ada zombie, teriaknya dengan ekspresi panik. Itu hanya zombie berambut putih, apa yang perlu ditakutkan? Persetan denganku. Kempat Master Gu berteriak pada saat bersamaan. Sekitar beberapa ratus zombie berambut putih melompat menuju kam. Di antara zombie berambut putih, ada zombie rambut hitam yang lebih kuat tercampur. Api unggun masih menyala dan ada banyak bayangan di kegelapan, tidak ada yang tahu berapa banyak lagi zombie yang mendekat. Dentang, dentang, dentang. Di dalam kam, suara gong tiba-tiba bergema. Ada kelompok zombie mendekati kam. Mereka telah mengepung seluruh kam. Cepat, 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 semuanya bangkit dan bertahan. Jialong dan beberapa wakil pemimpin memanjat tembok kayu sementara, ekspresi mereka sangat serius. Sialan, dewa mana yang disinggung oleh para pedagang keliling kali ini, nasib mereka sangat buruk. Saya telah ke Gunung Mubei lebih dari sepuluh kali, tapi saya belum pernah melihat kelompok zombie sebesar ini seperti hari ini. Semuanya, tidak ada gunanya mengeluh. Pada titik ini, jika kita ingin hidup, kita harus mempertaruhkan nyawa kita. Ayo bekerja sama dan kalahkan kelompok zombie ini. Semua orang di kam berteriak dengan marah, meningkatkan semangat mereka. Sebaliknya, pasukan zombie di luar terdiam, hanya suara langkah kaki yang melompat terdengar. Pembentukan kedua sisi membentuk kontras yang aneh dan berbeda. Pembantaian segera terjadi. Para mastergu mengandalkan dinding kayu untuk bertahan dan menggunakan segala jenis serangan jarak jauh. Lampu warna-warni muncul di sekitar kam es, bola api, tanaman merambat, batu bergulir, dan sebagainya, memberikan peringatan keras kepada barisan depan zombie. Sejumlah besar zombie berambut putih jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping, dibakar menjadi arang, dibekukan menjadi es batu, dan dihancurkan menjadi pasta daging. Bunuh, bunuh, bunuh. Hehehe, Ding Hao mencibir sambil bersembunyi di tengah gunung. Dia bukan lagi seorang pemula, dia telah mengumpulkan pengalaman bertahun-tahun, zombie-zombie berambut putih ini adalah umpan meriam, tujuan mereka adalah menyanyiakan esensi purba para Master Gu. Benar saja, setelah beberapa saat, serangan para Master Gu menjadi jarang dan lemah. Aku tidak bisa melanjutkan, aku tidak punya banyak cairan primeval yang tersisa. Saya juga perlu memulihkan esensi purba saya. Seseorang menggantikanku. Sial, kenapa zombie berambut putih ini tidak ada habisnya? Jumlah Master Gu di karavan terlalu sedikit, dan zombie berambut putih tidak ada habisnya. Akhirnya, mereka menahan tekanan dan mencapai dinding kayu. Di bawah pengaruh gerombolan zombie, dinding kayu darurat tiba-tiba mengeluarkan suara bahaya. Sial, tunggu, tunggu. Panggil tim cadangan untuk memperkuat kami. Kedua belah pihak menemui jalan buntu di dinding kayu. Satu pihak ingin menyerang, sementara pihak lain ingin mempertahankan umpan ini. Sejumlah besar zombie berambut putih dikeluarkan, menyebabkan Ding Hao merasakan sakit hati. Sekarang giliranmu, sayangku. Dia menghendaki dan sekelompok zombie berambut hitam menyerang dari belakang dan memasuki medan perang. Zombie berambut putih bergerak lambat, mereka akan terluka oleh sinar matahari dan tidak bisa berjalan di siang hari bolong. Jika mereka diberi darah segar, mereka bisa tumbuh menjadi zombie berambut hitam setelah beberapa tahun. Zombie-zombie ini ditutupi rambut hitam, mereka memiliki kekuatan lebih besar, pertahanan lebih kuat, dan kecepatan melompat lebih cepat. Meskipun mereka juga akan terbakar oleh sinar matahari, mereka tidak setakut zombie berambut putih. Kekuatan pertempuran zombie rambut hitam setara dengan seratus raja binatang. Kelompok zombie rambut hitam yang dikirim dinghau berjumlah lebih dari lima puluh, mereka berkumpul dan menyerang. Mereka menemukan titik lemah dalam pertahanan kam, dan segera menghancurkan tembok, menyebabkannya runtuh. Padahal pihak kam telah mengerahkan tenaga untuk memblokir mereka. Tapi masih ada beberapa zombie berambut hitam yang menyerang jauh ke dalam kam. Zombie berambut hitam menyapu lengannya dan mengirim gumaster peringkat satu terbang. Gumaster terjatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Zombie berambut hitam itu melompat dan menerkam ke arahnya. Hidupku sudah berakhir, sang gurugu menutup matanya dengan putus asa, ketika dia tiba-tiba mendengar suara keras. Dia membuka matanya dan melihat sosok kokoh menghalangi di depannya. Adapun zombie berambut hitam itu tergeletak jauh. Itu Tuan Heitu dari klan sang. Hati sang gurugu bergetar. Melolong. Dada zombie berambut hitam itu ambruk karena pukulan Fang Yuan, namun ia tidak mati, malah melompat dan menyerang ke arah Fang Yuan. Seluruh tubuh Fang Yuan ditutupi lapisan baju besi ringan berwarna putih, dia sedikit mengernyit, dan ketika dia sudah dekat, dia meraih lengannya dan mencabik-cabiknya. Zombie berambut hitam itu segera terbelah menjadi dua bagian karena kekuatan luar biasa Fang Yuan. Darah bercampur racun mayat berceceran, tapi didorong oleh armor cahaya putih. Fang Yuan dengan santai membuang kedua bagian mayat itu. Dengan luka seperti itu, bahkan segudang zombie rambut biru tingkat raja binatang akan mati. Terima kasih, Tuan Heitu karena telah menyelamatkan hidupku. Gu Master yang terselamatkan benar-benar terintimidasi oleh sikap Fang Yuan yang mengesankan. Dia berteriak kagum dan kagum. Fang Yuan mengabaikannya dan melihat ke medan perang yang kacau balau. 259. Pada saat ini, sebagian besar dinding kayu telah runtuh, dan gelombang zombie yang tak ada habisnya menyerbu ke dalam kam berhubungan dengan para Master Gu. Melihat hal tersebut, Fang Yuan yakin pasukan zombie ini dikendalikan oleh Ding Hao dari balik layar. Jika itu adalah kelompok zombie biasa, mereka akan berkumpul bersama, atau setelah zombie berambut putih mati, zombie berambut hitam akan maju ke depan. Bagaimana bisa ada koordinasi seperti itu? Jelas ada seseorang yang mengendalikan mereka dari belakang. Dan orang yang mengendalikan kelompok zombie ini tidak diragukan lagi adalah Ding Hao. Fang Yuan teringat, setelah Raja Zombie Kedua membantai klan Gunung Mubei, dia meninggalkan warisan di sini. Penerima warisan ini adalah Ding Hao. Orang ini kemudian menjadi murid tertua Raja Zombie Kedua, dan meskipun dia adalah seorang penggarap iblis, dia sangat setia. Kemudian, selama pertempuran iblis yang benar di Gunung Yitian, dia mengambil inisiatif untuk mati menggantikan Raja Zombie Kedua. Aku ingin menemukanmu, tapi kukira kamu akan datang kepadaku atas kemauanmu sendiri. Kamu menyelamatkan banyak usahaku. Fang Yuan berencana menggunakan Ding Hao untuk membasmi karavan dan membunuh semua orang. Meskipun dia memiliki metode untuk menarik kelompok binatang, tidak mudah untuk mengendalikan skalanya. Kekuatan karavan sedang dikurangi, kelompok binatang, itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Jika dia harus melindungi Sang Shin Chi, itu akan lebih merepotkan. Dalam situasi ini, Ding Hao adalah bidak catur terbaik. Tapi Ding Hao ini, di mana dia bersembunyi sekarang. Fang Yuan menyipitkan matanya dan mengamati sekeliling. Jika dia ingin memimpin pasukan zombie, dia tentu harus memilih tempat tinggi yang bisa menghadap ke medan perang. Tentu saja, dia memiliki cacing gulain yang dapat mengamati perkemahan dari sudut pandang luas. Tapi bagaimanapun juga, tempat persembunyiannya bisa memudahkan untuk melarikan diri. Fang Yuan kehilangan rumput telinga komunikasi bumi dan tidak memiliki metode investigasi, jadi dia hanya bisa mengandalkan tebakannya. Pertarungan menjadi semakin intens, ratusan zombie berjatuhan, dan para Master Gu juga menderita banyak korban. Di depan pasukan zombie yang tak ada habisnya, mereka mundur selangkah demi selangkah, dan segera mencapai pusat kam. Di sini, dengan tergesa-gesa, mereka menumpuk barang untuk membentuk bunker, dan beberapa Master Gu peringkat satu menggunakan banyak metode untuk memperkuatnya. Terlalu banyak zombie, kita tidak bisa mempertahankan tempat ini lagi. Kita harus keluar. Keluar. Bagaimana? Setidaknya ada lusinan zombie berambut hitam. Kita harus bertahan. Saat matahari terbit, kekuatan tempur zombie akan turun. Kita tidak perlu melakukan apapun, zombie akan mundur. Kerumunan mulai berdebat, dan pendapat mereka terbagi menjadi dua vaksi. Satu pihak ingin keluar dari pengepungan, sementara pihak lain ingin bertahan. Kedua belah pihak masih berdebat, dan gerombolan zombie sudah mendekat. Cacat terbesar dari karavan yang dirakit sementara ini terungkap pada saat ini. Itulah ketidakmampuan mencapai kesatuan sejati. Mereka tidak mempunyai suara yang kuat untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Fang Yuan memperhatikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Saat ini, dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, berhenti berdebat. Pertengkaran itu segera berhenti. Di mata semua orang, dia memiliki budidaya tahap puncak peringkat tiga dan merupakan salah satu ahli terkuat di karavan. Apalagi di momen hidup dan mati ini, Fang Yuan tidak diragukan lagi punya hak untuk berbicara. Fang Yuan melihat sekeliling, tatapannya sedingin pisau. Di bawah cahaya api, wajah jeleknya tampak garang. Mereka yang ingin tetap tinggal semuanya idiot. Jika kita bisa keluar dari pengepungan, mengapa kita harus tetap di sini? Saat dia membuka mulutnya, dia mengutuk, tampak sangat mendominasi. Para Master Gu yang berteriak-teriak untuk membela diri sampai mati menunjukkan ekspresi marah, tapi tidak berani mengatakan apapun. Dan para Master Gu yang bersikeras untuk keluar dari pengepungan menunjukkan ekspresi gembira. Tuan Hei Tu bijaksana. Tuan Hei Tu, kami akan mengikutimu. Saat ini, hanya Tuan Hei Tu yang bisa membalikkan krisis menyedihkan ini. Mereka berbicara satu demi satu, ingin menopang Fang Yuan dan membiarkannya mengambil peran garda depan yang paling berbahaya. Tapi Fang Yuan mencibir dan memarahi lagi, kalian semua diam. Mereka yang berteriak-teriak untuk keluar, kalian semua adalah sekelompok idiot. Eh, para Master Gu yang memuji Fang Yuan sebelumnya menjadi kaku, ekspresi mereka berubah tidak menentu. Mereka yang bertahan sampai mati menunjukkan senyuman mengejek dan sombong. Tuan Hei Tu, apa maksudmu? Ekspresi jialong pucat, nadanya suram dan tatapannya tidak ramah. Huff, entah kita bertahan sampai mati atau kabur, kita perlu menyelidiki situasinya. Tahukah kamu seberapa besar gerombolan zombie ini? Jika ada pasukan besar yang tersembunyi di kegelapan, bukankah menerobos berarti masuk ke dalam jebakan? Kalau hanya ini, kamu yang bertahan sampai mati jelas bisa kabur lebih awal, tapi kamu ingin menunggu bau darah menarik lebih banyak zombie, bukankah kamu sedang mendekati kematian? Ludah Fang Yuan berterbangan kemana-mana. Dimarahi, tidak peduli siapa itu, ekspresi mereka tidak akan bagus. Chen Suang Kuan bertanya dengan muram, kalau begitu, Tuan, apakah Anda punya saran bagus? Fang Yuan menatap dengan marah dan menunjuk ke arah Chen Suang Kuan, jadi bodoh, otakmu penuh dengan omong kosong. Saya sudah berbicara begitu lama, tetapi masih ada orang yang belum mengerti. Tentu kita harus breakout, kita harus coba breakout dulu. Master Gu investigasi, berusahalah lebih keras. Ekspresi Chen Suang Kuan berubah menjadi lebih buruk setelah dimarahi oleh Fang Yuan, bola api menumpuk di dalam hatinya. Namun ketika Fang Yuan membunuh ayah dan anak klan O, hal itu meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Dia hanya bisa menahan amarah di hatinya. Sikap Fang Yuan yang mendominasi membuat semua orang tidak puas, tetapi pada saat yang sama, dalam keadaan seperti itu, orang yang mendominasi memberi mereka rasa aman yang tak terlukiskan. Segera, di bawah manipulasi Fang Yuan, sebuah tim kecil dibentuk untuk keluar dari pengepungan. Keluar ke arah itu, Fang Yuan menunjuk ke arah Tenggara dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuan Heitu. Ingat, pengintaian adalah prioritasnya, kelangsungan hidup adalah prioritasnya, jika Anda tidak bisa melakukannya, mundurlah. Fang Yuan tersenyum dan menepuk bahu ketua tim. Hati ketua tim langsung rileks, kesannya terhadap Fang Yuan tidak lagi sebenci sebelumnya. Gerombolan zombie mendekati garis pertahanan terakhir, dan pertempuran pun dimulai. Tim pelarian bergegas keluar 300 langkah dan mundur tanpa daya. Terlalu menakutkan, saya menemukan setidaknya beberapa ratus zombie dalam kegelapan di sana. Investigasi Gumaster melaporkan dengan rasa takut yang berkepanjangan. Ekspresi semua orang sedikit tenggelam ketika mendengar ini. Jangan khawatir, kalian istirahat dulu. Tim kedua, kalian keluar dari arah itu. Perintah Henry Fang. Tim ini bergegas keluar 4 hingga 500 langkah dan tidak punya pilihan selain mundur. Zombie yang sangat padat, wajah investigasi Gumaster pucat. Fang Yuan mencoba yang terbaik untuk membiarkan mereka beristirahat, lalu berkata kepada tim ketiga yang baru dibentuk, pergilah ke arah itu. Tapi arah itu adalah sebuah lembah. Pemimpin tim agak bingung. Tamparan. Fang Yuan menamparnya, pergi saja saat aku menyuruhmu, kenapa kamu banyak bicara omong kosong. Pemimpin tim tertegun oleh tamparan ini. Dia tidak berani menghadapi tatapan tajam dan marah Fang Yuan, dengan cepat berbalik dan berlari ke arah yang ditunjuk Fang Yuan. Fang Yuan membentuk tiga tim pelarian, dan setelah menyelidikinya satu per satu, mereka akhirnya menghilangkan semua kemungkinan lokasi. Sekarang yang tersisa hanyalah lereng tinggi itu. Jika saya tidak salah, Ding Hao pasti bersembunyi di sana. Fang Yuan mencibir dalam hatinya, dan terus mengatur tim pelarian. Orang-orang ini benar-benar tidak mau menyerah. Ding Hao mengerutkan kening, tapi segera santai, he he, jika itu adalah kelompok zombie biasa, kalian mungkin akan pecah. Sayangnya, pemilik grup zombie ini adalah aku. Dia diam-diam memobilisasi zombie dalam kegelapan untuk menambah jumlah mereka, memastikan tidak ada titik lemah. Pada saat yang sama, ia mengatur pasukan besar di beberapa lokasi. Setelah beberapa putaran, tim pelarian menderita banyak korban. Cukup, jika kita tidak bisa keluar, jangan korbankan dirimu untuk apapun. Huh, sepertinya kita hanya bisa bertahan sampai mati. Semuanya bertahan, bertahan sampai matahari terbit, zombie-zombie ini terbuat dari kertas. Omong kosong, kita akan berhasil. Kali ini, saya pribadi akan memimpin tim, Bai Yun yang anda jaga. Fang Yuan mengutuk, dan dengan paksa mencoba melarikan diri. Para master Gu hanya bisa membentuk tim karena sikapnya yang kuat. Delapan gu master tiba-tiba bergegas keluar, dengan Fang Yuan yang memimpin. Kekuatannya yang besar dikombinasikan dengan esensi purba salju perak, serta Sky Chanopi Gu, dia dengan mudah keluar dari pengepungan. Oh tidak, tempat itu agak lemah, Ding Hao ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Dia tidak mengira Fang Yuan akan memilih tempat ini untuk keluar. Karena tempat ini adalah jalan buntu, dan ditambah fakta bahwa dia terus-menerus mengerahkan pasukan untuk menghadapi pelarian dari arah lain, zombie di arah ini adalah yang paling sedikit. Kami benar-benar berhasil. Mereka pecah. Orang-orang di kam di belakangnya tercengang. Meskipun lima master gu terjatuh saat proses pelarian, Fang Yuan dan dua master gu lainnya selamat. Kita selamat, cepat, cepat, ayo kita menerobos ke arah ini. Orang-orang di kam bersorak. Jangan pernah berpikir untuk berhasil. Ding Hao mengertakkan gigi, dan dengan cepat mengerahkan kelompok zombie untuk mengisi celah tersebut. Orang-orang di kam belum mengatur diri mereka sendiri, tetapi arah keluarnya Fang Yuan sudah dipenuhi dengan zombie berambut putih. Ada juga lima zombie berambut hitam, dan mereka menerkam ke arah Fang Yuan dan dua lainnya. Dua lainnya langsung ketakutan. Ikuti aku, Fang Yuan berteriak dingin, dan menerkam ke arah persembunyian Ding Hao. Kedua orang yang panik itu tidak punya waktu untuk berpikir, dan tanpa sadar mengikuti. Huff, kamu tidak memilih arah lain, tapi berlari ke arahku. Hehehe, sepertinya surga pun menginginkanmu mati, bibir Ding Hao melengkung, dan dia dengan bangga melihat kedua zombie di sampingnya. Kedua zombie ini bertubuh tinggi, dan tubuh mereka ditutupi rambut hijau. Mereka adalah zombie berambut hijau, lebih kuat dari zombie berambut hitam, dan memiliki kekuatan bertarung seribu raja binatang di malam hari. Setelah bertahun-tahun, Ding Hao hanya menyelamatkan dua zombie ini. Pergi, dia menghendaki, dan kedua zombie berambut hijau itu segera menembak. Delapan puluh langkah kemudian, mereka bertabrakan dengan Fang Yuan dan dua lainnya. Fang Yuan berhadapan langsung, dan meskipun dia memiliki kekuatan dua babi hutan dan seekor buaya, dia hanya bisa bertarung secara seimbang, dan kedua belah pihak mundur beberapa langkah. Adapun kedua Master Gu itu, mereka sedang ditekan oleh zombie berambut hijau lainnya dan sudah berada dalam situasi berbahaya. Biarkan aku, dia mengaktifkan rumput lompat, dan dengan lompatan, dia bergabung dalam pertempuran. Kedua Gu Master itu sangat gembira dan hendak berterima kasih kepada Fang Yuan atas bantuannya, namun tiba-tiba, dua tombak tulang spiral ditembakkan. Swash, swash, kedua Master Gu terbunuh. Eh, Ding Hao telah memperhatikan pertempuran itu, dan tidak mengharapkan perubahan seperti itu, dan kecurigaan besar muncul di hatinya. Gangguannya menyebabkan pergerakan kedua zombie berambut hijau itu menjadi lamban. Selanjutnya, kata-kata Fang Yuan semakin mengejutkan Ding Hao. 260. Ding Hao hanya merasakan suara guntur di benaknya, membuatnya pusing. Siapa orang ini? Dia benar-benar menemukan saya dan mengetahui nama saya. Tidak mungkin. Selama bertahun-tahun, saya berhati-hati dan tidak pernah membiarkan kucing keluar dari tas. Bagaimana dia bisa menemukanku? Pikirannya kacau. Kedua zombie berambut hijau, serta zombie hitam dan zombie putih di sekitar kam, semuanya tidak bergerak. Orang-orang di kam tidak mengharapkan pemandangan ini dan tercengang. Tapi Ding Hao segera bereaksi dan buru-buru mengumpulkan pikirannya. Pertempuran di kam dimulai lagi. Fang Yuan melihat kedua zombie itu tidak terus menyerbu. Dia tahu bahwa dia sudah berhasil di tengah jalan, jadi dia berteriak, Ding Hao, jika kamu tidak keluar, kamu akan menyesal. Ding Hao bersembunyi di semak-semak dan mengerahkan zombie untuk mengelilingi Fang Yuan. Di sisi lain, dia mengertakan gigi dan bertanya, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Fang Yuan dengan dingin mendengus, tentu saja itu tuanku, Raja Zombie Kedua. Ah, Ding Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kata-kata, Tuan, dan Raja Zombie Kedua, seperti batu besar yang tiba-tiba jatuh ke danau di dalam hatinya. Dengan ledakan keras, gelombang besar terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berjalan keluar dari semak-semak. Dia menatap Fang Yuan dengan keterkejutan dan keraguan di matanya. Siapa kamu? Ding Hao bertanya dengan penuh semangat. Fang Yuan dengan dingin mendengus dan berkata dengan nada tegas, Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar? Saya murid tertua dari Raja Zombie Kedua, Hei Tu. Ding Hao, Saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda tidak menghilangkan kedua zombie ini. Hei Hei, Kamu adalah kakak laki-laki tertua. Tunggu sebentar, bagaimana guru mengetahui nama saya? Hati Ding Hao penuh dengan keraguan. Namun meski begitu, dia tetap memanggil kedua zombie itu kembali ke sisinya. Wajah Fang Yuan berubah serius dan dia memarahi, Siapa kakak laki-laki tertuamu? Guru belum menerimamu sebagai murid, Mengapa kamu berteriak? Ding Hao dimarahi dan tidak bisa membantah. Nada suara Fang Yuan melembut, Kamu berbicara pada dirimu sendiri di depan tablet batu sepanjang hari, Bagaimana mungkin guru tidak mengetahui namamu? Ah, Ding Hao tiba-tiba berseru. Selama beberapa tahun terakhir, dia sendirian, hanya dengan zombie sebagai temannya. Saat dia depresi dan kesakitan. Kemudian, dia akan bersembunyi di gua terakhir dan berbicara dengan tablet batu tentang kekhawatirannya. Dia tidak menyangka Fang Yuan akan mengungkap privasinya. Saya, saya pikir itu adalah tablet batu biasa, Ding Hao tergagap. Huh, kamu berada di level berapa? Tentu saja kamu tidak bisa melihat kedalaman dari tablet batu itu. Bagaimana Anda bisa melihat kemampuan guru yang luar biasa? Fang Yuan mencibir dengan jijik. Nyatanya, bahkan jika Gu Master peringkat 9 melihat tablet batu itu, mereka tidak akan bisa melihat kedalaman di dalamnya. Itu hanyalah sebuah tablet batu biasa. Namun di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, setelah Ding Hao menjadi terkenal, dia mengingat kembali kehidupan perjuangannya dan pernah mengatakan ini. Ding Hao mengjilat bibirnya. Meskipun dia mempercayai sebagian besar hal itu, dia masih memiliki beberapa keraguan. Dia membungkuk dalam-dalam pada Fang Yuan, sambil menangkupkan tinjunya, Tuan Hei Tu, karena Anda adalah murid guru, maka tolong tunjukkan saya hati kaku Gu yang unik dari warisan kami. Ini adalah hati Gu yang kaku. Itu unik untuk garis keturunan zombie king dan berbentuk seperti hati. Ia memiliki tujuh lubang dan sekaku batu. Itu peringkat tiga dan sedingin besi, seolah terbuat dari perunggu. Gu jantung yang kaku dapat menghasilkan gumayat penggerak peringkat dua, mirip dengan induk kacang guntur hangus yang dapat menghasilkan Gu kentang guntur hangus. Gu mayat penggerak peringkat dua juga merupakan Gu yang dapat dikonsumsi. Itu bisa digunakan pada mayat dan membentuk zombie. Namun ia memiliki keunggulan dibandingkan Gu kentang guntur yang hangus, zombie yang diciptakannya dapat tumbuh ke level yang lebih tinggi. Misalnya, zombie berambut putih bisa tumbuh menjadi zombie berambut hitam, dan zombie berambut hitam bisa menjadi zombie berambut hijau. Fang Yuan memiliki ibu kacang guntur yang hangus, Gu, tetapi dia tidak memiliki hati yang kaku, Gu. Menghadapi permintaan Ding Hao, dia tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, dia dengan percaya diri memarahi, omong kosong. Aku sedang menjalankan tugas rahasia yang diatur oleh guruku. Aku mengikuti karavan dengan menyamar. Bagaimana aku bisa membawa Gu bersamaku? Gu hati yang kaku ini memakan zombie, bagaimana saya bisa membuat zombie terlihat di mata semua orang? Ah, ini, Ding Hao tercengang. Apa ini? Kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Fang Yuan tepat waktu mengungkapkan esensi purba salju peraknya. Budidaya tahap puncak peringkat tiga miliknya, tidak diragukan lagi, terungkap. Murid Ding Hao menyusut, dia hanya berada di peringkat tiga tingkat menengah. Fang Yuan melanjutkan, meskipun garis keturunan kita dapat mengendalikan zombie dan membentuk pasukan. Namun mengendalikan zombie membutuhkan pengendalian mental. Jika jiwa tidak kuat, kendali mental akan lemah, dan jumlah serta kualitas zombie yang dapat Anda kendalikan akan rata-rata. Walaupun kamu memiliki dua zombie berambut hijau, namun jika ingin mengendalikannya sambil bertarung sendiri, akan banyak kekurangannya. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Ding Hao mendengar ini dan menjelat bibirnya yang kering, mundur selangkah karena ketakutan. Tapi, Fang Yuan segera mengganti topik, sebelum pergi, guru memberitahu saya bahwa ada Ding Hao di gunung Mubei, dan ingin saya memeriksanya untuk melihat apakah dia memiliki kualifikasi untuk diterima sebagai murid. Aku tidak menyangka kamu akan mengambil inisiatif untuk membunuhku bahkan sebelum aku mencarimu, Huff. Ah, ini, ini, kakak laki-laki tertua, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Ketika Ding Hao mendengar bahwa Fang Yuan dikirim oleh Raja Zombie Kedua untuk memeriksanya, dia panik. Siapa kakak laki-laki tertuamu? Anda belum mendapatkan persetujuan guru. Huff, kamu tidak meragukanku sekarang. Henry Fang mengangkat alisnya. Ding Hao dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum malu, kakak laki-laki tertua, karena kamu tahu tentang makanan Gu yang berhati kaku dan kekurangan kita, tidak peduli betapa bodohnya aku, aku memahami identitas kakak laki-laki tertua. Fang Yuan tetap memasang wajah datar dan tidak berkata apa-apa, hanya memandangi dua zombie berambut hijau itu. Ding Hao tertegun sejenak, lalu langsung mengerti. Sambil berpikir, dia mengusir kedua zombie berambut hijau itu. Kemudian, dia berjalan di depan Fang Yuan, membungkuh, dan berkata dengan suara rendah, kakak tertua, maafkan saya. Saya hanya ingin melahap sekelompok orang ini dan mengumpulkan cukup banyak zombie. Saya benar-benar tidak menyangka kakak laki-laki tertua ada di sini. Jika saya tahu lebih awal, saya akan turun gunung untuk menyambut Anda. Saya telah lama bertekad untuk mengikuti guru. Langit dan bumi dapat membuktikan kesetiaan saya. Fang Yuan melunakan nadanya, Hef, guru mengetahui kesetiaan Anda. Sebelum saya pergi, guru saya juga menginstruksikan saya untuk melihat Anda karena kesetiaan Anda yang mengagumkan. Sekalipun Anda tidak memenuhi standar, selama kesenjangannya tidak besar, tidak masalah. Jadi begitu, Ding Hao sangat gembira. Tetapi, wajah Fang Yuan menjadi gelap, dan nadanya dingin, kamu berani membantai karavan dan menghancurkan misi rahasiaku. Tahukah kamu berapa banyak kerja keras yang harus aku dan kakak perempuan keduamu lakukan untuk menyelinap ke karavan ini? Kakak tertua, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Wajah Ding Hao sedih. Hatinya sangat bersemangat, tetapi kata-kata Fang Yuan menyentuh dasar, kakak perempuan kedua juga ada di karavan. Aku, aku, aku akan menarik zombie-zombie itu. Apa? Henry Fang sangat marah. Dia membengkokkan jarinya dan memukul kepala Ding Hao. Otakmu sedang kacau. Tidak bisakah kamu menggunakan otakmu? Apakah Anda akan membuat saya curiga dengan menarik zombie tanpa alasan? Bodoh. Ding Hao menutupi kepalanya yang sakit dan buru-buru menganggup dan meminta maaf. Ya, ya, ya. Kakak tertua-tertua benar. Kakak tertua, aku akan melakukan apapun yang kamu suruh. Fang Yuan menunjuk ke arah Ding Hao. Kamu telah membuat kesalahan besar, tapi karena itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Aku akan membiarkannya. Selanjutnya, Anda harus melakukan apa yang saya katakan dan memperbaiki kesalahan Anda. Ding Hao dimarahi seperti cucu, dan dia terus menganggup dan membungkuk pada Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak mengajukan permintaan apapun. Sebaliknya, dia bertanya, katakan sejujurnya, berapa banyak zombie berambut putih, zombie berambut hitam, dan zombie berambut hijau yang kamu miliki. Apakah Anda memiliki zombie berambut biru? Ding Hao tampak malu. Aku bodoh. Aku sudah tinggal di Tomstone Mountain selama hampir 10 tahun, tapi aku belum pernah membesarkan zombie berambut biru. Saya hanya punya 3 zombie berambut hijau. Saya meninggalkan satu di gua tempat tinggal untuk menjaga dan membawa dua lainnya bersama saya. Sedangkan untuk zombie berambut hitam, saya punya lebih dari 120, dan zombie berambut putih hampir 4.000. Fang Yuan juga berharap dia tidak memiliki zombie berambut biru. Setelah memastikannya, dia sedikit lega. Dia sengaja mengeluarkan suara kejutan dan dengan santai berkata, kamu tidak jauh dari standar. Cukup bagus untuk memiliki 3 zombie berambut hijau. Sedangkan untuk zombie berambut biru, saya hanya punya 2. Adapun standar Raja Zombie Kedua dalam menerima murid, dia jelas. Raja Zombie Kedua telah meninggalkan lebih dari 1 warisan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah menerima 7 atau 8 murid, dan Ding Hao adalah salah satunya. Kemudian, Raja Zombie Kedua bergabung dengan Gunung Yi Tian. Ketika Vaksi lurus mengepung Gunung Yi Tian, murid Raja Zombie Kedua memerintahkan pasukan zombie dan bersinar cemerlang, memaksa aliansi lurus mundur. Ding Hao tidak lagi ragu setelah mendengar kata-kata Fang Yuan. Dia menatap Fang Yuan dengan kekaguman di matanya. Kakak tertua, kamu luar biasa. Kamu sebenarnya memiliki 2 zombie berambut biru. Aku mengagumimu. Fang Yuan menepuk bahu Ding Hao dan menunjukkan ekspresi bangga tetapi sengaja menekannya. Membesarkan zombie berambut biru itu sulit dan mudah. Izinkan saya memberitahu Anda, pertama-tama Anda harus menemukan mayat setidaknya Master Gu peringkat 4. Namun, Anda harus mencoba keberuntungan Anda dan melihat apakah mayat tersebut menggunakan cacing Gu untuk meningkatkan kekuatannya. Jika ya, setidaknya dia akan berambut hijau. Jika dibesarkan dengan darah segar selama 1 atau 2 tahun, ia akan memiliki rambut biru. Jadi begitu, Ding Hao mendengarnya dan menggabungkannya dengan pengalaman masa lalunya, dia segera tahu bahwa kata-kata Fang Yuan benar. Dia segera berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih atas bimbinganmu, kakak tertua. Mem, Henry Fang sedikit mengangguk. Dia dengan hati-hati mengamati ekspresi Ding Hao dan tahu bahwa pihak lain telah sepenuhnya mempercayainya. Ding Hao awalnya adalah seorang pelayan keluarga dan telah bersembunyi di Gunung Mubei selama hampir 10 tahun untuk berkultivasi. Dia adalah orang yang jujur dan sangat mudah tertipu. Faktanya, bahkan orang yang licik pun akan tergerak oleh kata-kata Fang Yuan dan setidaknya akan mempercayai sebagian besarnya. Karena keadaan sudah seperti ini, mari kita mengadakan pertunjukan. Jika Anda melakukannya dengan baik, saya akan lulus pemeriksaan, kata Fang Yuan. Mata Ding Hao berbinar dan dia dengan cepat berkata, kakak tertua, tolong katakan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Fang Yuan memberikan instruksi rincin dan kembali ke kam. Dengan kerja sama rahasia Ding Hao, Fang Yuan dengan selamat kembali ke sisi Sang Xinqi. Semua orang terkejut, bahagia, penuh hormat, dan kagum ketika mereka melihat ahli Fang Yuan kembali atas kemauannya sendiri. Dari sudut pandang mereka, Fang Yuan bisa saja melarikan diri, tapi dia kembali. Ini salahku karena membebanimu, dermawan. Wajah Sang Xinqi penuh rasa malu dan bersalah. Tidak apa-apa, kamu hanyalah salah satu alasannya. Selain itu, Bai Yun juga ada di sini. Fang Yuan melambaikan tangannya dan mengatakan ini dengan sengaja, membuat Sang Xinqi dan Xiao Dai semakin terharu.